Itu, itu laba-laba keberuntungan. Sialan. Mengapa laba-laba keberuntungan ditekan oleh umat manusia muncul dalam diri seorang kultifator manusia kecil sepertimu? Laba-laba keberuntungan terkutuk itu, siapapun yang menyentuhnya akan sial. Sial? Sial. Kenapa aku menabraknya? Ah! Kesadaran dari tanaman anggur raja darah penusuk langit dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Menurut Siswan Dausu, tanaman anggur raja darah yang menusuk langit adalah makhluk hidup terbaik yang lahir dari kekacauan. Hanya ada sedikit hal yang bisa membuatnya merasa takut. Alasan utamanya adalah laba-laba keberuntungan terlalu terkenal. Ia pernah melahap keberuntungan ras alien yang kuat, menyebabkan seluruh ras hancur. Siapapun yang menyentuhnya akan sial. Siapa yang tidak takut? Tidak, itu hanya seekor laba-laba keberuntungan. Itu bukan laba-laba keberuntungan yang ditekan oleh platform takdir. Sial, bagaimana laba-laba keberuntungan yang lain bisa lahir di dunia manusia? Tanaman anggur raja darah menusuk langit dengan cepat memahaminya. Namun, meski ia mengerti, tidak ada yang bisa dilakukannya. Tanaman anggur raja darah yang menusuk langit bisa menembus langit dan bumi. Pada saat yang sama, ia hampir abadi dan tidak bisa dihancurkan. Namun, ia tidak bisa menahan kemampuannya untuk melahap keberuntungan. Kamu hanyalah seorang kultifator manusia kecil. Dengan tingkat kultifasi seperti itu, kamu sebenarnya memiliki laba-laba keberuntungan yang menentang tatanan alam. Jika aku tidak membunuhmu, umat manusia akan memiliki dua laba-laba keberuntungan. Ras mana yang mampu untuk menekan kebangkitan umat manusia di masa depan? Bagaimanapun, tanaman anggur raja darah yang menusuk langit adalah makhluk hidup terbaik. Meskipun takut pada laba-laba keberuntungan, hal itu sebenarnya membangkitkan keinginannya untuk membunuh Sufang. Tiba-tiba, sejumlah besar energi kehidupan menyembur keluar dari tanaman merambat dan menyatu dengan tubuh Sufang. Tidak hanya energi kehidupannya yang tingkat tinggi, tetapi juga mengandung kekuatan mengerikan yang dapat membalikkan energi kehidupan. Kebalikan seperti ini sebenarnya adalah semacam perubahan yang beracun. Hal tersebut akan mempercepat pertumbuhan energi kehidupan hingga mencapai batas daya tahan tubuh sehingga menyebabkannya berjalan menuju kematian. Saat energi kehidupan mengalir ke tubuh Sufang, darah dan ki di dalamnya mulai mendidih dan terbakar. Seluruh tubuhnya mulai membesar. Tubuhnya tumbuh secara terbalik. Satu sang. Dua sang. Tiga sang. Sufang seperti bola karet yang terus-menerus disuntik gas. Hanya dalam waktu beberapa saat, dia telah berkembang menjadi raksasa lima belas sang. Rambutnya tumbuh subur, dan urat-urat muncul dari kulitnya. Dia tidak lagi terlihat seperti manusia, tapi monster yang cacat. Itu bukanlah transformasi seperti transformasi raksasa tubuh intan, yang sepenuhnya di luar kendali Sufang. Pada akhirnya, itu hanya akan mengakibatkan tubuhnya meledak. Jika bukan karena tubuh Sufang yang sempurna, yang memungkinkan tubuhnya tumbuh sedemikian rupa, dia pasti sudah lama meledak menjadi genangan darah. Namun, ada batasan pada tubuh fisiknya yang sempurna. Dia tidak bisa bertahan lama, dan dia masih tidak bisa lepas dari nasib meledak dan mati. Eksistensi tingkat rendah sepertimu sebenarnya memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan hidup yang ulet. Kamu tepat untuk mengasuh anakku. Kehendak tubuh induk Raja Anggur penusuk langit terasa dingin dan angkuh, namun di saat yang sama, ia melemah dengan cepat. Laba-laba keberuntungan dengan gila-gilaan melahap nasibnya, menyebabkannya menderita kerugian besar. Namun, hal ini membuatnya semakin bertekad untuk membunuh Sufang. Kekuatan kehidupan yang agung melewati ruang waktu yang tak terbatas, melewati batas ruang, dan tanpa henti meresap ke dalam tubuh Sufang, menyebabkan tubuhnya tumbuh semakin gila. Kurasa aku harus mengecewakanmu. Yang akan mati adalah kamu dan anakmu. Sufang tiba-tiba menunjukkan senyuman mendominasi, yang terlihat sangat aneh. Seni rahasia menyusut kehidupan surga, pedang pemutus kehidupan, pedang pemutus kehidupan, nasib pemutus kehidupan. Sufang mengeksekusi seni menyusut kehidupan rahasia surga, dan kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Untuk mengeksekusi seni penyusutan kehidupan rahasia surga pada tanaman anggur raja darah yang menusuk langit dan menggunakan pedang pemutus kehidupan untuk memutuskan nasibnya, betapa mengerikannya kekuatan hidup yang dikeluarkan Sufang. Meskipun itu hanya jejak kesadaran ilahi dari tubuh induk tanaman anggur raja darah penusuk langit, harga yang harus dia bayar sangat besar, dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung Sufang dengan tingkat kultivasinya saat ini. Namun, kekuatan hidup Sufang berada dalam kondisi pertumbuhan yang pesat. Kekuatan hidup yang dikeluarkan dengan mengeksekusi seni menyusut kehidupan rahasia surga tidak akan menjadi beban baginya. Sebaliknya, itu akan menyelamatkan nyawanya. Ini adalah kartu truf Sufang yang sebenarnya Membelanjakan Aura Rune Dao menerobos belenggu seni tabu besar dan memadat menjadi pedang pemutus kehidupan. Ia dengan kejam menebas tanaman merambat yang menembus ke dalam tubuh. Yang pertama adalah kesadaran dari benih anggur raja darah penusuk langit. Di bawah kekuatan pedang pemutus kehidupan, pedang itu langsung dimusnahkan. Kesadaran tubuh ibu yang bersemayam di tanaman merambat juga hancur, namun tidak sepenuhnya musnah. Serangan pedang ini telah menghabiskan banyak tenaga hidup Sufang. Hal itu menyebabkan tubuhnya yang semula hampir meledak menjadi seperti balon kempes. Dengan cepat menyusut hingga ketinggian lebih dari 10 meter. Kemampuan Ilahi Tahap Nasib Surgawi Anda adalah seorang kultifator tahap nasib surgawi. Tubuh induk dari tanaman anggur raja darah yang menusuk langit terkejut lagi. Ia segera mengancam, manusia, kamu membunuh anakku dan merusak rencanaku. Terlebih lagi, kamu memiliki laba-laba penenun. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sekali lagi, pedang pemutus kehidupan. Sufang mengeksekusi seni menyusut kehidupan rahasia surga lagi. Pedang pemutus kehidupan yang dipadatkan oleh Aura Rune Dao sekali lagi menebas Blut King Fin. Ah! Tidak peduli seberapa kuat tubuh ibu, itu hanyalah kesadaran yang melintasi ruang dan waktu. Bagaimana ia bisa menahan dua serangan berturut-turut dari pedang pemutus kehidupan? Di bawah kekuatan pedang pemutus kehidupan yang ganas dan mendominasi, kesadaran tubuh induk dari tanaman anggur raja darah penusuk langit telah sepenuhnya dilenyapkan. Engah! Tubuh Sufang dengan cepat menyusut dan kembali ke ukuran manusia normal. Dia kemudian membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Menguasai. Kekuatan hidup dan kultivasi yang Seng Tian juga telah ditelan oleh tanaman anggur raja darah penusuk langit, namun itu tidak cukup untuk membunuhnya. Melihat penampilan Sufang yang terluka parah, yang Seng Tian langsung berteriak ketakutan. Sufang menyeka darah dari sudut mulutnya. Meskipun auranya tampak agak lemah, matanya bersinar dengan kemegahan yang sehat dan hangat. Dia sangat bersemangat. Kali ini, dia menggunakan kekuatannya sendiri dan, yang lebih penting, kecerdasannya untuk mendapatkan peluang bertahan hidup di tengah krisis yang hampir mematikan. Si Suanda Uzu tiba-tiba berbicara, Sufang, penampilanmu kali ini bahkan membuat kagum guru. Awalnya, guru siap bertindak kapan saja. Siapa sangka kamu akan menyelesaikannya sedemikian rupa? Lumayan, kamu sangat bagus. Sufang sangat senang menerima pujian Si Suanda Uzu. Selanjutnya, Sufang buru-buru memeriksa tubuh fisiknya. Dia terkejut karena benih anggur raja darah penusuk langit telah meresap ke setiap sudut tubuh fisiknya. Daging, tulang, meridiannya, semuanya adalah pola darah tak terpisahkan yang menyatu dengan tubuh fisiknya. Aku benar-benar bergabung dengan benih anggur raja darah penusuk langit. Sufang tercengang. Dia benar-benar terkejut. Kecelakaan, kecelakaan besar. Dia tidak tahu apakah kecelakaan ini merupakan berkah atau kutukan bagi Sufang. Keberuntungan, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Si Suanda Uzu, yang terdiam jauh di dalam tubuh Sufang, tiba-tiba berbicara lagi. Nada suaranya dipenuhi kejutan. Semangat Sufang langsung terangkat. Itu hal yang bagus. Tentu saja itu hal yang baik. Ini adalah kekayaan besar yang bisa diperebutkan oleh para petani biasa. Si Suanda Uzu terkekeh. Seberapa kuatkah tanaman anggur raja darah yang menusuk langit? Anda bergabung dengan Skypiercing Blood King Fin, yang berarti Anda memiliki kemampuan Skypiercing Blood King Fin. Itu berarti Anda telah mengembangkan tubuh Dharma. Itu berarti Anda memiliki tubuh Suan yang istimewa. Jika ini bukan sebuah keberuntungan besar, lalu apa itu? Sufang langsung mengerti. Dia telah mengolah tubuh asli penakluk naga sebelumnya karena dia telah bergabung dengan kayu penakluk naga. Oleh karena itu, dia telah memperoleh kemampuan elemen kayu dari kayu penakluk naga. Kali ini, dia telah bergabung dengan tanaman anggur raja darah penusuk langit, yang sangat mirip dengan tubuh asli penakluk naga. Namun, itu bukanlah tubuh aslinya, melainkan tubuh Suan yang melampaui tubuh dewa. Sejak saat itu, dia memiliki kemampuan yang tak terbayangkan. Tanaman anggur raja darah penusuk langit memiliki kehidupan kuat yang hampir abadi dan tidak bisa dihancurkan. Ia juga memiliki kemampuan mengerikan untuk menembus langit dan bumi dan melahap segalanya. Selama Sufang terus berkultivasi, itu berarti dia memiliki kemampuan luar biasa dari tanaman anggur raja darah penusuk langit. Keberuntungan, keberuntungan besar, Kiel 11. Keberuntungan, dan juga bukan keberuntungan. Ini adalah hadiahmu karena telah mengambil risiko membunuh benih tanaman anggur raja darah penusuk langit. Hahaha, nenek moyang ini telah menerima murid dengan kekayaan besar dan kebijaksanaan sepertimu. Nenek moyang ini sungguh beruntung. Si Suan Dao Zu tertawa keras. Kemudian, suaranya perlahan memudar dan menghilang di benak Sufang. Aku tidak menyangka akan mengalami pertemuan yang tidak disengaja dalam perjalanan ke sumur darah ilahi ini. Sufang menghubungkan tubuhnya dengan istana Jiuk Suan Dao dan tidak bisa menahan tawa keras. Meskipun istana Jiuk Suan Dao masih dibatasi oleh seni tabu agung, kekuatan belenggunya telah melemah lebih dari setengahnya, dan cepat atau lambat akan musnah seluruhnya. Selain itu, Sufang telah merilis avatar esensi solnya, Spider-Spider, dan Stoney Spirit. Jadi, meski dia menghadapi daulor puncak sekarang, dia tetap tidak akan takut. Keuntungan terbesarnya masih berupa fusi dengan tanaman anggur raja darah penusuk langit. Dia baru saja akan dengan hati-hati merasakan tanaman anggur raja darah penusuk langit dan melihat seberapa besar kemampuan yang bisa diberikannya. Tiba-tiba, Bang! Bang! Ruang berwarna merah darah bergetar hebat, dan kemudian mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ayo pergi! Sufang tidak mau repot-repot memeriksa tanaman anggur raja darah penusuk langit. Dia meminta Yang Sengtian untuk segera menyerapnya ke dalam istana Dao, dan kemudian dia dengan cepat terbang keluar dari sumur darah ilahi. Kecepatan Yang Sengtian terbatas. Untungnya, kecepatan runtuhnya ruang itu tidak terlalu cepat. Jadi, Yang Sengtian terbang keluar dari ruang di bawah dan tiba di pintu keluar sumur darah ilahi sebelum benar-benar runtuh. Sebuah penghalang kuat telah menutup pintu keluar. Dengan kekuatan Yang Sengtian dan fakta bahwa banyak vitalitas dan kultifasinya telah dilahap, sulit baginya untuk mengguncang penghalang itu sedikitpun. Dia hanya bisa bertanya pada Sufang, Tuan, apa yang harus kami lakukan? Tidak apa-apa. Jika itu terjadi di masa lalu, Sufang benar-benar tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap penghalang ini. Tapi sekarang berbeda. Dia keluar dari istana Daoyang Sengtian, dan kemudian dia melepaskan Gui-Gui. Gui-Gui membuka mulutnya dan mengeluarkan racun darah hitam. Itu berubah menjadi awan kabut darah dan jatuh ke penghalang. Mendesis. Dimanapun kabut darah hitam menyapu, penghalang itu benar-benar terkorosi lapis demi lapis, dan akhirnya sebuah lubang besar terkorosi. Setelah melahap tanaman anggur raja darah penusuk langit, racun Gui-Gui menjadi semakin kuat. Tidak hanya dapat merusak tubuh fisik dan materi seorang kultifator, bahkan dapat merusak energi ketiadaan dan penghalang. Sufang menyerap Gui-Gui ke dalam tubuhnya, dan kemudian Yang Sengtian memasukkannya ke dalam istana Dao sebelum terbang keluar dari celah penghalang. 2782 Astaga! 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 Lebih dari selusin sosok terbang dari sekitar sumur darah ilahi. Mereka adalah para penggarap dari kota Azure Kuno yang ditemui Yang Sengtian di sumur darah ilahi, dan ada juga tiga ahli dari kekuatan yang tidak diketahui. Lebih dari selusin orang memandang Yang Sengtian dengan heran dan kaget. Meskipun aura kehidupan misterius yang muncul dari sumur darah ilahi sangat bermanfaat bagi pemulihan tubuh seorang kultifator, aura tersebut juga sangat mematikan. Para pembudidaya ini tidak punya pilihan selain sangat berhati-hati ketika mereka berada di luar sumur darah ilahi untuk menyerap aura misterius kehidupan. Sungguh tidak terbayangkan bahwa sampah ini, Yang Sengtian, benar-benar aman dan sehat setelah memasuki sumur darah ilahi. Melanggar dan membuka segel adalah pelanggaran berat. Orang tua beralis kuning dari kota Azure Kuno berbicara dengan suara yang mengerikan. Pemuda berambut merah menerkam Yang Sengtian dengan seringai kejam dan puas diri di wajahnya. Yang Sengtian, awalnya aku bermaksud mengampuni hidupmu dan perlahan-lahan menyiksamu di masa depan. Sekarang kamu mendekati kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku. Yang Sengtian ketakutan dan panik ketika dia tiba-tiba menghadapi begitu banyak ahli, dan bahkan ada ahli tak tertandingi di alam daulort atas di antara mereka. Pada saat ini, suara Sufang bergema di benak Yang Sengtian. Apa yang kamu takutkan denganku di sini? Saya akan membantu Anda mengambil kembali orang-orang yang menindas Anda sebelumnya. Semangat Yang Sengtian langsung bangkit. Terima kasih Tuan. Segera, dia berteriak keras pada pemuda berambut merah, Cizi Cheng, ketika Tuan muda ini berkuasa, kamu seperti seekor anjing di depan Tuan muda ini. Sekarang Tuan muda ini telah kehilangan kekuatan, kamu berbalik dan menginjak kepala Tuan muda ini. Kualifikasi apa yang dimiliki orang tercelah sepertimu untuk hidup di dunia ini? Sampah seperti anjing mati berani menggonggong di hadapanku. Pemuda berambut merah itu mencibir dengan jijik ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya. Seketika, lautan api yang berkobar menyapu, dan di dalamnya terdapat dao aura dan kemauan luar biasa yang dapat membakar hati dan jiwa dao seseorang. Itu akan melelekan Yang Sengtian. Sebuah retakan tiba-tiba terbelah di antara alis Yang Sengtian, dan seuntai esensi jiwa yang halus tersapu seperti air pasang. Esensi jiwa mengandung kedalaman primal chaos yang tak terbatas. Setelah menyatu keluar angkasa, ia segera memanfaatkan energi langit dan bumi untuk membentuk formasi besar langit dan bumi yang menyelimuti serangan pemuda berambut merah dan tubuhnya di dalam formasi tersebut. Formasi dengan satu pemikiran. Ternyata di Istana Dao Yang Sengtian, Sufang telah menggunakan tubuh Dharma jiwa esensinya untuk melemparkan formasi dao arai. Sambil berpikir, dia menciptakan formasi susunan yang menyegel dan membelenggu Chi Zicheng. Jiwa purba Sufang Dharma Kaya telah menggunakan Roda Luotian dan Tian Yan Suanjie untuk mempraktikkan cara formasi susunan. Meskipun dia hanya seorang master formasi arai tingkat dua, pemahamannya tentang formasi arai, ditambah dengan pemikirannya yang kuat, dikombinasikan dengan Tian Yan Suanjie, sudah dapat mencapai tingkat formasi arai yang menakjubkan dengan satu pikiran. Ini adalah kekuatan menakjubkan yang diperoleh Sufang dari memiliki roh primordial Dharma Kaya dan menguasai dao formasi. Dia dapat membentuk formasi dengan satu pemikiran dan mengubah pikirannya menjadi formasi besar langit dan bumi. Dia bisa menjebak musuh-musuhnya dan membunuh mereka tanpa terlihat. Pemuda berambut merah, Chi Zicheng, jatuh ke dalam formasi dan dihancurkan oleh dao aura, kemauan, dan energi alam yang terkandung di dalam formasi. Serangannya dihancurkan lapis demi lapis, dan pada akhirnya, tubuh fisik dan avatarnya musnah di bawah kekuatan dewa formasi. Terima kasih, guru. Guru itu perkasa. Yang Seng Tian sangat gembira melihat musuhnya mati. Dia mengirim pesan kepada Sufang, yang dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa terima kasih. Eh, serangan formasi arai. Dan itu telah mencapai tingkat formasi arai dengan satu pemikiran. Mungkinkah ada master formasi arai kuat yang bersembunyi di dalam istana dao yang Seng Tian? Para penggarap dari kota biru kuno dan tiga daolort lainnya yang tidak diketahui asal-usulnya semuanya terkejut dan terkejut. Orang tua beralis kuning itu berteriak dengan aura pembunuh. Yang Seng Tian tidak menaati keputusan penguasa kota dan membunuh sesama murid. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Bunuh dia. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tujuh penggarap kota biru kuno menyerang Yang Seng Tian pada saat yang bersamaan. Yang Seng Tian, Biarkan aku mengendalikan tubuh fisikmu dan Dharma Kaya. Su Fang segera menggabungkan jiwa primordial Dharma Kaya dengan tubuh fisik Yang Seng Tian. Yang Seng Tian kemudian menggabungkan Dharma Kaya dengan tubuh fisiknya. Dengan cara ini, Su Fang juga dapat menggunakan kemampuan Dharma Kaya miliknya dengan jiwa primordial Dharma Kaya. Yang Seng Tian mengulurkan tangannya dan mengeluarkan api. Itu bukanlah api biasa, tapi api primordial sembilan matahari yang dikembangkan oleh Dharma Kaya miliknya. Suara mendesing. Suara mendesing. Aliran api sejati melesat keluar dan menjalin ke dalam susunan yang luas, melepaskan kekuatan api ilahi yang menakutkan yang sepuluh kali lebih kuat dari kekuatan Yang Seng Tian. Itu menyelimuti tujuh penggarap kota biru kuno, dan api ilahi yang menyala-nyala mulai menyala dengan liar. Para penggarap kota biru kuno tidak pernah menyangka bahwa Yang Seng Tian, yang di mata mereka adalah sampah, tiba-tiba menjadi begitu kuat. Karena lengah, tiga di antaranya terluka para oleh api primordial sembilan matahari. Yang lainnya juga terjebak dalam api formasi arrai dan tidak dapat melarikan diri. Yang Seng Tian seperti dewa api. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan sajak dauis sembilan matahari yang menakutkan. Dia mengungkapkan aura yang mendominasi dan mendominasi saat dia masuk ke dalam formasi arrai. Ketika tuan muda ini berkuasa, keluarga Anda melakukan kesalahan besar dan akan dimusnahkan oleh penguasa kota. Anda berlutut di depan gua tuan muda ini selama tiga tahun. Pada akhirnya, tuan muda ini mengasihani Anda dan memohon dengan penguasa kota. Baru pada saat itulah keluargamu diselamatkan. Namun, saat aku kehilangan kekuatan, kamu dan Ciziceng menindasku dengan ceroboh. Mati. Yang Seng Tian mengandalkan kekuatan ilahi dari formasi arrai untuk membelenggu seorang pemuda di dalam api, dan matanya terbakar amarah saat dia menatap pemuda itu. Begitu dia selesai berbicara, Yang Seng Tian melepaskan seutas pemikiran dan langsung membakar pemuda itu menjadi abu. Kamu awalnya adalah pengikut tuan muda ini. Saat tuan muda ini kehilangan kekuasaan, kamu mencari perlindungan dengan kakak senior lainnya dan bahkan mencuri suan bau tertinggi dari tuan muda ini. Setelah itu, tuan muda ini memintanya, namun kamu malah menjebakku, menyebabkan tuan muda ini akan dihukum dan diperlakukan dengan dingin oleh tuan kota. Anda pantas mati juga. Niat membunuh Yang Seng Tian melonjak ketika untayan pemikiran lain memusnahkan penggarap kota biru kuno lainnya. Kamu pantas mati. Mati kau. Yang Seng Tian mengandalkan kekuatan formasi aray untuk memusnahkan banyak pembudidaya kota biru kuno. Untuk sementara waktu, dia mendominasi tanpa henti, dan dia bukan lagi sampah yang berada dalam kesulitan. Dia adalah sosok tiada taraf yang sangat menakjubkan. Ada yang aneh dengan Yang Seng Tian ini. Bagaimana kekuatannya tiba-tiba menjadi begitu hebat? Mungkinkah dia memperoleh semacam kekayaan dari sumur darah dewa. Orang tua beralis kuning itu sangat terkejut. Kekuatan yang diungkapkan Yang Seng Tian bahkan menyebabkan ahli di alam Daolort seperti dia terkejut dan ngeri. Pada saat ini, lelaki tua beralis kuning itu tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sendiri. Dia melepaskan seutas pemikiran, dan itu langsung berubah menjadi cetakan telapak tangan besar yang bergemuruh menuju Yang Seng Tian dengan kekuatan untuk menekan langit dan bumi. Formasi aray bergemuruh saat hancur. Pada saat ini, hanya tiga dari tujuh ahli kota biru kuno yang telah jatuh ke dalam formasi aray yang tersisa. Semuanya terluka parah, dan semuanya memandang Yang Seng Tian dengan heran. Hah, gelombang. Sosok gelap muncul dari istana Daol Yang Seng Tian, dan kemudian berubah menjadi hamparan darah berwarna hitam yang menyapu cetakan telapak tangan di langit dengan desir. Merasa. Kemanapun gelombang darah lewat, kekuatan ilahi dari telapak tangan, aura Daol, dan tekanan kemauan benar-benar terkikis lapis demi lapis sebelum berubah menjadi asap hijau yang menyebar ke udara. Ternyata Sufanglah yang melepaskan hantu darah. Hantu darah adalah monster yang lahir dari darah segar. Setelah melampaui ketinggian alam semesta pangang, selain masih memiliki tubuh yang beracun, wujudnya juga mampu berubah antara wujud darah dan daging seperti semula. Pada saat ini, hantu darah telah berubah menjadi genangan darah yang menyelimuti telapak tangan seperti air pasang. Di bawah infiltrasi dan korosi racun-beracun, cetakan telapak tangan yang terbentuk dari pikiran lelaki tua beralis kuning itu lenyap tanpa bekas. Suara mendesing gelombang. Hantu darah mengeluarkan gelombang tangisan aneh, dan kemudian berubah menjadi ular piton darah yang menerkam ke arah lelaki tua beralis kuning itu. Kill 11 Monster macam apa ini? Mungkinkah ini rejeki yang diperoleh yang sentian dari sumur darah dewa? Orang tua beralis kuning itu terkejut, dan dia buru-buru mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi hantu darah. Setelah orang ini memasuki sumur darah dewa, aura kehidupan tidak lagi keluar darinya. Terlebih lagi, ada keributan besar dari sebelumnya. Pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam. Cepat tekan orang ini dan turun untuk menyelidikinya. Jika terjadi kecelakaan, kita semua tidak akan bisa lolos dari kematian. Orang tua yang memimpin tiga daolort yang mengenakan pakaian sederhana dari kekuatan yang tidak diketahui memiliki ekspresi serius saat dia memberi perintah untuk menyerang yang sentian. Astaga! 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 Seorang pria parubaya yang budidayanya telah mencapai alam daolort bawah langsung melepaskan lebih dari selusin pikiran yang berubah menjadi banyak belati terbang suan guang yang berkedip. Mereka membentuk formasi belati yang bersiul menuju yang sentian. Yang sentian melambaikan tangannya dan mengeluarkan segumpal benda hitam. Tiba-tiba, gravitasi yang mengejutkan meletus dan membentuk medan gravitasi. Di bawah gravitasi yang menakutkan, formasi belati tiba-tiba melambat, lalu berdengum dan bergetar. Pada akhirnya, pikiran itu runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Itu adalah pria kekar dengan wajah gelap. Dia tidak tinggi, tapi dia perkasa dan agung. Dia adalah wujud manusia yang diubah oleh roh batu setelah berevolusi. Saya telah mengikuti guru selama bertahun-tahun, namun saya jarang memiliki kesempatan untuk bertarung. Sungguh menyedihkan. Kali ini, saya telah berurusan dengan seorang Daolort. He he, saya harus memuaskan keinginan saya. Pria kekar dengan wajah gelap itu terkekeh. Dia menjabat tangannya, dan gravitasi yang mengejutkan muncul darinya dan menyelimuti Daolort Parubaya. Sebenarnya ada sosok luar biasa di kota biru kuno yang memiliki teknik hebat yang tak ada habisnya. Orang tua yang memimpin sangat terkejut. Dia melambaikan tangannya, dan kultifator Parubaya lainnya di sampingnya akhirnya bergerak. Kultifator Parubaya melakukan serangan pikiran, dan itu benar-benar meletus dengan kekuatan ilahi dari Dao Surgawi. Itu langsung berubah menjadi alam semesta tingkat rendah yang membelenggu yang sengtian di dalamnya. Dao Matahari Agung. Ketiga Daolort ini sebenarnya adalah ahli dari Gritsun Dao. Mungkinkah yang mulia pancang berkolusi dengan Dao Matahari Agung? Sufang terkejut dan heran di istana Dao yang sengtian. Dao Matahari Agung. Yang mulia pancang. Ditambah dengan pohon anggur Raja Darah yang menusuk surga di sumur darah ilahi. Sufang menghubungkan ketiganya bersama-sama dan langsung menyimpulkan banyak hal, dan gelombang besar melonjak di dalam hatinya. Sufang pernah berspekulasi bahwa Gritsun Dao adalah kekuatan yang diam-diam dikendalikan oleh Dewa Jahat ketika dia turun. Pada saat ini, para ahli Dao Matahari Agung dan para penggarap kota biru kuno telah muncul di sumur darah ilahi yang melahirkan tanaman anggur Raja Darah Penusuk Surga. Jelas mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara ketiganya. Dia tidak pernah mengira bahwa yang mulia pancang akan menjadi begitu gila sehingga dia benar-benar mulai berkolusi dengan suku-suku asing. Selama aku bisa menangkap lelaki tua itu yang memimpin, aku akan mencarinya dan menghapus ingatannya, dan aku akan tahu segalanya. Sufang membuat keputusan dalam sekejap. Dia segera mengaktifkan Heaven Piercing Glut King di tubuhnya, dan merembes keluar dari tubuh yang sengtian. 2783 Daolor Parubaya dari Gritsun Limitless Sek jelas merupakan salah satu petinggi sekte tersebut, dan teknik budidaya yang ia kembangkan adalah Jiuksuan Limitless Scripture. Tentu saja, bukan kitab suci yang dikembangkan Sufang. Sebaliknya, itu sama dengan pancang surgawi, dan itu adalah kitab suci yang cacat. Orang ini sangat luar biasa. Dia sebenarnya telah mengembangkan dunia dan alam semesta miliknya sendiri, dan dapat berubah menjadi dunia dan alam semesta tingkat rendah dengan sebuah pemikiran. Sufang tidak ingin memperlihatkan dirinya untuk saat ini, jadi dia mengaktifkan Skypercher Blut King Fin melalui tubuh yang sengtian. Mendesis, 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 dalam waktu sekitar sepuluh napas, alam semesta runtuh, dan yang sengtian kembali ke dunia nyata. Tanaman merambat menari dan melilit Daulor Parubaya. Raja Anggur Raja Darah Penusuk Langit, seorang kultifator manusia benar-benar dapat mengendalikan makhluk jahat seperti Skypercher Blut King Fin. Daulor Parubaya sangat terkejut. Orang tua dari Sekte Gritsun Limitless juga mengerutkan kening, dan matanya menunjukkan rasa tidak percaya. Bahkan Pohon Anggur Raja Darah Skypercher tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Daulor Parubaya mengira yang sengtian sedang mengendalikan Pohon Anggur Raja Darah Skypercher biasa. Apalagi sepertinya panjangnya hanya 300 meter, dan jelas belum dewasa. Dia pikir itu hanya akan sedikit merepotkan bagi Daulor seperti dia, jadi dia langsung mengejek. Jangan gegabuh, ada yang tidak beres. Orang tua dari Sekte Gritsun Limitless cukup berpengetahuan, dan dia segera memperingatkan ketika dia merasakan aura di dalam tanaman merambat itu sedikit tidak biasa. Mendesis, mendesis, mendesis. Daulor Parubaya melepaskan banyak pemikiran dan meletus dengan aura mengejutkan yang dapat membelah langit dan bumi dalam upaya untuk menghancurkan Skypercher Blood King Finn. Tanpa diduga, Skypercher Blood King Finn tiba-tiba melebar dan menembus lapisan serangan sebelum membungkus Daulor Parubaya. Mendesis, 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 mendesis. Vitalitas, darah, kultivasi, dan roh asal Daulor Parubaya dengan cepat dilahap oleh Skypercher Blood King Finn. Mendesis, mendesis, mendesis. Tanaman anggur raja darah yang menusuk surga sungguh kejam. Meskipun itu hanya benih rotan raja darah penusuk surga, Sufang bisa membunuh Daulor semudah membunuh ayam. Pria Parubaya dari Gritsun Limitless menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya saat dia melihat tanaman anggur berwarna merah darah. Pohon anggur darah berputar dan berputar, dan dengan suara mendesing, ia meluas ke arah tetua alis kuning yang bertarung dengan Gui-Gui. Penatua alis kuning itu memfokuskan seluruh energinya untuk berurusan dengan Gui-Gui. Dia langsung diselimuti oleh tanaman merambat, dan darah dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya. Segera, dia mengikuti jejak Kultivator Gritsun Limitless Sek. Ia disedot hingga kering dan diubah menjadi kulit manusia, yang akhirnya hancur menjadi debu. Kultivator Gritsun Limitless Dao yang bertarung dengan esensi batu awalnya lebih unggul, tetapi ketika dia melihat betapa menakutkannya Heaven Piercing Blood King Finn, dia sangat takut hingga kehilangan keinginan untuk bertarung. Namun, dia terjerat oleh esensi batu dan tidak dapat melarikan diri. Selanjutnya, Gui-Gui juga terbang. Bekerja sama dengan roh batu, pria itu sekarang berada dalam bahaya. Kamu sama sekali bukan murid gubernur kota biru kuno, yang sengtian. Siapa sebenarnya kamu? Orang tua dari Gritsun Limitless pat berteriak dengan suara rendah, dan kemudian dia mengendalikan Suan Bao emas dengan pikiran yang tergantung tinggi di atas yang sengtian. Suan Bao sangat luar biasa. Berdasarkan auranya, itu mungkin adalah Suan Bao kelas atas. Selain itu, Suan Bao yang relatif langka menyerang jiwa dan kesadaran. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sendiri. Su Fang menarik tanaman anggur berwarna merah darah itu kembali ke tubuhnya dan bermaksud melepaskan avatar inti jiwanya untuk membunuh orang tua itu. Heaven Piercing Blood King Finn masih dalam kondisi pemeliharaan, sehingga tidak dapat memanfaatkan kemampuannya untuk jangka waktu yang lama. Jadi, Su Fang khawatir dia akan terluka dalam pertarungan dengan Daolort kelas atas. Namun, itu sudah cukup untuk membuktikan betapa mengerikannya hal itu. Ia sudah bisa dengan mudah melahap seorang ahli di alam Daolort tingkat rendah sekarang. Jadi betapa mengejutkannya jika ia berhasil dipelihara dan dimatangkan hingga menjadi dewasa. Su Fang baru saja akan melepaskan avatar inti jiwanya ketika cahaya ilahi tiba-tiba berubah sedikit, dan dia mengungkapkan ekspresi waspada sementara dia mengabaikan niatnya untuk menyerang. Siapa di sana? Keluarlah dari sini! Orang tua itu tertegun, dan kemudian dia mengaktifkan belnya dengan pikiran, menyebabkan bel itu memancarkan banyak halai cahaya keemasan yang menyerbu ke sekeliling. Sekitar 100 mil di belakang lelaki tua itu, lebih dari 20 sosok muncul. Masing-masing dari orang-orang ini berusia di bawah 30 tahun, dan sebagian besar dari mereka berada di alam Daolort. Namun aura mereka luar biasa dan misterius. Apalagi semuanya tampan, perkasa, dan memiliki kelebihan masing-masing. Sufang mengandalkan mata yang sentian untuk langsung mengenali tiga sosok, dan alisnya langsung terangkat seperti pedang. Salah satu pemuda luar biasa di antara mereka adalah Ling Xingchen. Ada pemuda lain yang juga dikenal Sufang, Dong Xuanjun. Dibandingkan saat dia berada di Blut Gorge, Dong Xuanjun menjadi jauh lebih tertekan. Ekspresinya telah kehilangan ketenangan dan aura mendominasi, dan malah membawa jejak kekejaman. Di kota pembunuh bintang kedua, dia telah dikalahkan habis-habisan oleh Sufang, dan bahkan Dao Hartnya telah rusak. Bagaimana mungkin dia tidak mengalami depresi sekarang? Pemuda berjubah hitam lainnya memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Penampilannya biasa saja, namun ia memiliki persona jantan yang unik. Matanya yang dalam bersinar dengan kilau yang mendominasi di bawah alisnya yang seperti pedang, dan rambut hitam panjangnya menutupi bahunya, memancarkan aura yang sulit diatur dan mendominasi. Dong Xuanjun. Dia tidak menyangka akan melihat Dong Xuanjun di sini. Dibandingkan saat mereka panjang, Dong Xuanjun menjadi lebih pendiam, dan auranya lebih kuat. Budidayanya juga menakjubkan, mencapai alam Daolor tengah. Di alam ilahi Jiuksuan, Daolor tidak dianggap ahli sejati. Namun, ketika Dong Xuanjun pergi ke alam semesta panjang, dia hanyalah seorang kultifator alam Daolor. Hanya beberapa tahun berlalu, tapi dia bisa menjadi Daolor. Itu cukup menunjukkan bahwa bakatnya luar biasa. Dong Xuanjun, pertumbuhanmu memang cepat, tetapi dibandingkan dengan Sufang, kamu masih jauh lebih rendah. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku sekarang. Di dalam istana Daoyang Sengtian, Sufang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Dong Xuanjun memang luar biasa, namun dibandingkan dengan Dong Xuanjun, dia masih kalah tipis. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Sufang. Sufang memiliki kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dan dia juga memiliki enam tubuh Daosein Dharma ekstrim, laba-laba, dan baru saja bergabung dengan benih anggur raja darah penusuk surga. Salah satu kartu asnya bisa menghancurkan Dong Xuanjun. Tidak ada perbandingan, Dong Xuanjun sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Sufang. Meskipun ia memiliki tubuh Suan yang luar biasa, sangat berbakat dalam budidaya, dan merupakan murid Daozu, ia seperti bunga yang tumbuh di rumah kaca. Dia tidak memiliki kesabaran hidup dan mati seperti Sufang, dan dia tidak memiliki hati Daoyang ulet dan keberuntungan yang menantang surga dari Sufang. Dibandingkan dengan Sufang, dia secara alami tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Dong Xuanjun, kamu datang ke wilayah Tandus yang tertinggal di surga pada waktu yang tepat. Begitu aku mempunyai kesempatan, aku tidak akan ragu untuk menekanmu dan mencari jiwamu. Jika sesuatu terjadi pada jiwa kakekku, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan. Sufang membuat keputusan di dalam hatinya. Dia akan menunggu kesempatan untuk menekan Dong Xuanjun dan mencari tahu keberadaan jiwa kakeknya. Kemudian, Sufang mulai menilai para pembudidaya lainnya. Semua pembudidaya ini luar biasa. Mereka jelas merupakan para jenius yang tiada taranya dari pasukan teratas di wilayah ilahi Suantimur. Mereka juga tidak tahu mengapa mereka berkumpul, dan tiba-tiba muncul di hutan belantara kota biru kuno yang terpencil ini. Paviliun Surga Suantimur, tiga sekte mendalam tertinggi, sekte pedang luo siao. Tetua dari sekte Gritsun Limitless tercengang ketika dia melihat begitu banyak jenius tak tertandingi muncul sekaligus. Setelah menenangkan diri, tetua itu berkata dengan suara yang dalam, saya luo guokai dari sekte Gritsun Limitless. Bolehkah saya tahu mengapa kalian para jenius ada di sini? Dong Xuanjun berteriak dengan muram, saya dan para jenius dari pavilion surga, tiga sekte mendalam tertinggi, sekte pedang luo siao, dan kekuatan lainnya ada di sini untuk berlatih di kota biru kuno. Kami mendengar bahwa sumur darah ilahi muncul di sini, jadi kami datang untuk memeriksanya. Anda di sini untuk sumur darah ilahi. Murid sesepuh Gritsun Limitless Sekte sedikit menyusut. Ling Xingchen berteriak dengan dominan, pavilion surga telah mengetahui bahwa sekte matahari besar tanpa batas secara diam-diam berkolusi dengan ras asing. Pavilion surga dan pasukan lainnya telah memerintahkan kami, para murid di wilayah sunyi yang terlantar di surga, untuk menyelidiki kebenarannya. Sumur darah ilahi ini pasti ada hubungannya dengan ras asing. Mengapa kamu tidak menyerah dan mengakui rencana Gritsun Limitless Sekte? Su Fang akhirnya mengerti mengapa para jenius ini muncul di sini. Saat itu, Su Fang berspekulasi bahwa sekte matahari besar tanpa batas ada hubungannya dengan keturunan dewa jahat. Si Suan Dausu pasti diam-diam membocorkan informasi tersebut kepada Dong Suan Dausu. Tentu saja, pavilion surga Suan Timur akan menyelidikinya. Secara kebetulan, kota biru kuno telah mengumpulkan banyak manusia dan menarik perhatian para jenius ini. Oleh karena itu, mereka semua bergegas ke kota biru kuno. Pavilion surga ingin menyingkirkan sekte matahari besar tanpa batas, tetapi mereka menuduh mereka berkolusi dengan ras asing. Huff, jika Anda ingin mengutuk seseorang, mengapa khawatir dengan dalihnya? Kalian junior tidak memenuhi syarat untuk menindasku. Orang tua itu segera mengambil keputusan. Dia mengaktifkan Suan Bao yang seperti lonceng, dan itu meletus dengan gelombang energi mengejutkan yang menyapu para jenius itu. Setelah itu, lelaki tua itu mengaktifkan jimatnya. Itu sebenarnya adalah jimat teleportasi yang sangat luar biasa. Itu memancarkan kekuatan ilahi dari ruang yang melengkung, dan itu akan memindahkannya pergi. Tiba-tiba, ruang di sekitar lelaki tua itu dibengkokkan dan berfluktuasi oleh jimat teleportasi. Tiba-tiba, sepertinya itu telah disegel dalam es, dan itu membelenggu lelaki tua itu beserta sekitarnya. Kekuatan jimat teleportasi juga ditekan, dan kemudian mulai terbakar dengan desisan dan berubah menjadi bola abu. Setelah itu, sesosok tubuh keluar dari kehampaan dengan cara yang sangat tiba-tiba. Itu adalah seorang pemuda berpakaian hitam berusia sekitar 17 tahun. Dia memiliki penampilan yang tampan, dan budidayanya berada di alam Daolor. Apalagi ia memancarkan aura seorang penguasa yang luar biasa. Gu Tianqi. Di dalam istana Daoyang Seng Tian, Su Fang hampir berteriak tanpa sadar karena terkejut. Yang mengejutkan, pemuda berpakaian hitam itu adalah murid nomor satu dari tiga sekte mendalam tertinggi, jenius tak tertandingi yang telah menyegel Su Fang dengan seni tabu agung, Gu Tianqi. Su Fang mengusap ujung hidungnya sambil mencibir di dalam hatinya. Gu Tianqi sebenarnya juga datang. Saya tidak menyangka bahwa hampir semua musuh saya di wilayah Ilahi Suantimur akan ada di sini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kumpulan angin dan awan. 2784 Orang tua dari sekte matahari agung mendengus, murid nomor satu dari tiga sekte misterius tertinggi memang luar biasa. Namun, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Dong Suan Jun berkata dengan dingin, meskipun aku tidak suka menggunakan teknik pencarian jiwa, aku bisa membuat pengecualian untuk berurusan dengan boneka ras asing sepertimu. Aku akan membakar asal jiwaku. Bagaimana kamu akan mencariku? Orang tua itu mencibir dengan jijik, dan kemudian istana Dao dan jiwanya tiba-tiba terbakar dan mengeluarkan api yang mengerikan. Kekuatan bakar dirinya berubah menjadi matahari jahat berwarna merah darah yang muncul di belenggur ruang angkasa dan akan meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Su Fang, yang berada di istana Yang Seng Dao, langsung merasakan perasaan yang sangat familiar saat melihat pemandangan ini. Matahari jahat berwarna merah darah sebenarnya sama persis dengan matahari darah yang pernah melahap alam semesta pangcang. Sekarang, dia benar-benar dapat menyimpulkan bahwa sekte matahari besar berhubungan langsung dengan turunnya dewa jahat ke dunia. Matahari jahat akan meledak. Gutianci mengangkat alisnya saat sebuah pikiran muncul dari antara alisnya dan berubah menjadi kekuatan ilahi spasial yang menyelimuti lelaki tua itu dan sekitarnya. Kemudian, ruang di area itu tiba-tiba runtuh dan langsung melahap matahari jahat yang telah diubah oleh lelaki tua itu dan ruang di sekitarnya. Gutianci dengan santainya mengeksekusi kemampuan yang begitu mengejutkan, dan itu membuat para jenius lainnya merasa kagum. Mata Dong Xuan Jun yang dalam dipenuhi hari besar telah binasa dan ahli Daolord yang tersisa dikepung oleh Gui-Gui dan Roh Batu. Dalam kepanikannya, dia meledakkan dirinya sendiri dan menghempaskan Gui-Gui dan Roh Batu itu, sementara avatarnya memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Tanpa diduga, Dong Xuan Jun sudah siap. Aura pembunuh keluar dari matanya dan menyerang kultifator parubaya. Dengan tangisan yang menyedihkan, kultifator parubaya itu jatuh ke tanah dan ditahan oleh Dong Xuan Zeng. Tiga penggarap lainnya dari kota Azure Kuno hendak melarikan diri dengan panik, tetapi mereka semua ditekan oleh para jenius lainnya. Tidak ada satupun yang lolos. Dong Xuan Zeng mencari jiwa kultifator parubaya dari sekte matahari besar, tapi dia sangat kecewa. Kultifator parubaya sebenarnya telah membakar sumber jiwanya. Meskipun dia tidak berubah menjadi sie yang seperti orang tua itu, dia telah menjadi mayat hidup, hanya menyisakan cangkang kosong dari tubuh dharmanya. Adapun tiga penggarap kota biru kuno, mereka tidak tahu apapun tentang jalur matahari besar tanpa batas. Mereka juga hanya tahu sedikit tentang rencana kota biru kuno. Dari ingatan mereka, mereka tidak dapat memperoleh informasi berguna apapun. Lebih dari selusin orang jenius terbang ke sumur darah ilahi untuk menyelidiki apa yang terjadi di dalam. Meskipun tidak ada yang memperhatikannya, Yang Seng Tian menyedot roh hantu dan roh batu ke dalam tubuhnya. Mereka dibawa ke dalam tubuh Su Fang. Saat Yang Seng Tian hendak pergi, Dong Xuan Zeng tiba-tiba berteriak dengan dingin, apakah saya mengizinkan Anda pergi? Tubuh Yang Seng Tian gemetar saat dia menangkupkan tinjunya ke arah Dong Xuan Zeng, bolehkah saya tahu perintah apa lagi yang Anda punya? Dong Xuan Zeng bertanya pada Yang Seng Tian. Setelah mengetahui identitas Yang Seng Tian dan menyaksikan kekuatan dan kemampuannya yang luar biasa, banyak orang jenius yang sangat terkejut. Selusin kultifator yang telah memasuki sumur darah ilahi telah kembali. Ruang berwarna darah di bagian terdalam dari sumur darah ilahi telah runtuh, dan celah spasial di mana sumur darah ilahi berada perlahan-lahan mulai pulih. Tentu saja, mereka tidak menemukan apapun ketika turun. Apa yang kamu temukan di sumur darah ilahi? Dong Xuan Zeng bertanya pada Yang Seng Tian. Dia baru saja melakukan pencarian jiwa pada tiga penggarap kota biru kuno, jadi dia secara alami tahu bahwa Yang Seng Tian telah memasuki sumur darah ilahi sebelumnya. Yang Seng Tian berkata dengan suara gemetar, saya memang masuk, tetapi ruang di dalamnya telah runtuh, jadi saya harus kembali. Dong Xuan Zeng ingin terus bertanya, tapi Dong Xuan Jun tiba-tiba melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Dia berkata kepada Yang Seng Tian, Meskipun kamu adalah murid dari penguasa kota biru kuno, kamu sekarang telah kehilangan kekuatanmu. Terlebih lagi, kota biru kuno sekarang dikelilingi oleh bahaya. Mengapa kamu tidak tetap berada di sisiku? Dong Xuan Jun ingin merekrut Yang Seng Tian. Para jenius lainnya terkejut, tetapi setelah dipikir-pikir, mereka tidak bisa tidak mengagumi Dong Xuan Jun. Beberapa murid kuat dari pavilion surgawi mendalam timur sedang mengembangkan kekuatan mereka sendiri, dan Dong Xuan Jun tidak terkecuali. Yang Seng Tian sebelumnya telah menunjukkan kekuatan luar biasa, serta Gui Gui, Stone Essence, dan Sky Perching Blood King Finn. Jika mereka bisa merekrutnya, dia pasti akan sangat membantu. Di dalam istana Yang Seng Tian Dao, Su Fang mencibir, Dong Xuan Jun masih belum berubah. Dia ingin merekrut setiap jenius yang dia lihat sebagai bawahannya, seolah-olah semua jenius tak tertandingi dari domen ilahi mendalam timur harus memperlakukannya sebagai tuan mereka. Titik, sepertinya pelajaran yang saya ajarkan terakhir kali tidak cukup mendalam. Kemudian, Su Fang mengirim pesan kepada Yang Seng Tian dengan jiwanya, abaikan mereka, dan jangan rendah hati di depan mereka. Kamu adalah budak Su Fang ku. Hak apa yang dimiliki para jenius ini untuk menjadi sombong di depanmu? Yang Seng Tian terkejut. Rasa rendah diri yang diarasakan saat menghadapi kejeniusan Dong Xuan langsung lenyap. Saya, Yang Seng Tian, tidak ingin menjadi bawahan siapapun. Maafkan saya, Yang Seng Tian menolak dengan datar. Nada suaranya tidak lagi penuh hormat dan rendah hati seperti sebelumnya. Dong Xuan Jun tersenyum tipis, tapi kilatan dingin muncul di matanya yang dalam. Kemunduran yang belum pernah dialami dalam hidupnya di lembah darah telah menyelimuti hati Dong Xuan Jun dengan kekejaman, membuatnya semakin berpikiran sempit dan kejam. Apa yang ada di mata Yang Seng Tian? Dia telah mengambil inisiatif untuk merekrutnya, tetapi dia ditolak di depan begitu banyak orang jenius Dong Xuan. Kekejaman dan kebencian yang tertahan di hati Dong Xuan Jun mulai meningkat. Selamat tinggal. Yang Seng Tian belum pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Dia menangkupkan tinjunya ke arah para jenius Yang Seng tiba-tiba berteriak, tunggu. Kiel 11. Yang Seng Tian berkata, apakah Tuhan ini punya hal lain yang ingin dikatakan? Dong Xuan Zeng memandang Yang Seng Tian dengan jijik dan berkata dengan nada mendominasi, kamu adalah murid penguasa kota biru kuno, dan kota biru kuno telah berkolusi dengan sekte matahari besar tanpa batas dan suku-suku lainnya. Kamu juga antek mereka. Selain itu, Anda memiliki makhluk jahat seperti Sue Gui dan Skyper Ching Blutfin. Mau tak mau aku mencurigai identitas aslimu dan tujuanmu datang ke sumur darah ilahi. Tatapan para jenius lainnya terhadap Yang Seng Tian berubah menjadi permusuhan. Beberapa orang yang lebih pintar tahu bahwa Yang Seng Tian telah menolak Dong Xuan Jun, dan Dong Xuan Zeng ingin membalaskan dendamnya. Dia baru saja menemukan alasan yang bermartabat. Gu Tianqi mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Apa yang kamu inginkan? Yang Seng Tian memandang Dong Xuan Zeng merasa sedikit bersalah. Dong Xuan Zeng mengangkat alisnya dengan dingin, sangat sederhana. Sama seperti bagaimana kita berurusan dengan para penggarap Sekte Matahari Besar tanpa batas dan kota biru kuno, aku akan mencari jiwamu. Masalahnya akan menjadi jelas seperti siang hari. Kamu ingin mencari jiwaku. Mata Yang Seng Tian terbakar amarah, tetapi tanpa sadar hatinya dipenuhi rasa takut. Su Fang berbicara di Istana Yang Seng Tian, dengan Tuan ini di sini, apa yang kamu takutkan? Saat itulah Yang Seng Tian menenangkan diri. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Dong Xuan Zeng dan berkata dengan nada mengejek, apakah para jenius dari pavilion mendalam timur begitu kejam dan kejam? Hanya karena kamu memiliki kecurigaan, kamu dengan santai melakukan pencarian jiwa pada seseorang. Dong Xuan Zeng terdiam. Dong Xuan Jun berkata dengan suara yang dalam, karena ini melibatkan ras asing dan mengancam kita manusia, tentu saja kita harus mengambil tindakan ekstrim. Itu benar. Dong Xuan Zeng mencibir dengan dominan dan mengambil satu langkah ke depan. Aura dan kemauan ilahinya hancur menuju Yang Seng Tian. Meskipun aku, Yang Seng Tian, statusnya lebih rendah darimu, aku tidak akan membiarkanmu menginjak kepalaku. Yang Seng Tian berteriak dengan marah dan melesat ke arah Dong Xuan Zeng. Dengan lambayan tangannya, gaya gravitasi yang agung meledak, membentuk medan gravitasi. Ternyata Su Fang telah mengaktifkan kemampuan esensi batu, melepaskan kekuatan mengejutkan ke seluruh tubuh Yang Seng Tian. Kemudian, Yang Seng Tian meraih awan racun darah hitam, yang menggelinding seperti air pasang. Bersama dengan medan gravitasi yang dilepaskan oleh esensi batu, membentuk ruang beracun. Di medan gravitasi inti batu, Aura Dewa Dong Xuan Zeng hancur. Bahkan kemauan dan hati daunnya terpengaruh dan terdistorsi oleh gravitasi, membuatnya sulit untuk mengumpulkan pikirannya. Aura Dewa unsur bumi dari esensi batu tidak dapat mengancam Dong Xuan Zeng pada awalnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius yang diasuh dengan cermat oleh pavilion Dong Xuan. Kemampuannya dan Xuan Bao sangat luar biasa. Namun, kombinasi racun gui-gui dan medan gravitasi menciptakan masalah besar bagi Dong Xuan Zeng. Mendesis. Racun darah terus-menerus merusak pertahanan Dong Xuan Zeng. Setelah pertahanannya rusak dan tubuhnya ternoda racun darah, itu akan sangat merepotkan. Dong Xuan Zeng kaget dan marah. Dengan membalikan telapak tangan kanannya, Xuan Bao muncul di telapak tangannya. Itu adalah mangkuk sedekah yang gelap dan suram yang seolah-olah terbentuk dari bagian alam semesta. Cahaya biru dan berkilau melingkar di sekelilingnya sementara angin kencang yang sangat dingin dan suram bersiul tanpa henti. Mangkuk Mistik Samudera Pembersih Cleansing Ocean Mystic Bowel adalah Xuan Bao yang dimurnikan dari esensi unsur air dari bagian alam semesta. Itu setara dengan Xuan Bao kelahiran Dong Xuan Zeng, dan kekuatannya dapat terus meningkat seiring dengan peningkatan Dong Xuan Zeng. Suara mendesing. Kolom air biru melonjak ke langit dari mangkuk sedekah, dan lautan luas melonjak. Di bawah pengaruh energi unsur air yang agung, racun darah yang dikeluarkan oleh Gui-Gui diencerkan dan ditelan, dan medan gravitasi juga rusak. Seekor semut berani menentang keinginan orang terkenal ini. Kamu mendekati kematian, Dong Xuan Zeng berteriak dengan dominan. Yang Seng Tian mencibir, kamu ingin mencari jiwaku, namun kamu ingin aku mendengarkanmu dengan patuh dan bergantung pada belas kasihanmu. Sekali aku melawan, itu bertentangan dengan keinginanmu, dan aku harus mati. Aku akhirnya mengalami tirani dari para jenius dari pavilion mendalam timur. Dong Xuan Zeng menjadi marah karena dipermalukan, dan hendak terus menggunakan mangkuk mistik lautan pembersih untuk menekan Su Fang. Di dalam istana yang sengtian, mata Su Fang bersinar dengan kejam. Karena Dong Xuan Zeng sangat sombong, dia hanya bisa menekannya dengan kejam. Tiba-tiba, Gu Tian Chi tiba-tiba berbicara, Tuan Muda Dong Xuan Zeng, bisakah Anda memberikan satu wajah terkenal ini dan berhenti? Su Fang tidak menyangka Gu Tian Chi akan menghentikannya. Di wilayah ilahi mendalam timur, terutama di kalangan jenius Dong Xuan, hanya sedikit orang yang tidak menghormati Gu Tian Chi. Selain itu, Dong Xuan Zeng baru saja bergabung dengan pavilion mendalam timur belum lama ini. Bagaimana mungkin dia tidak menghormati Gu Tian Chi? Dong Xuan Zeng memandang yang sengtian dan mendengus, anggaplah dirimu beruntung karena kakak senior Gu Tian Chi menggantikanmu kali ini. Jika tidak, kamu akan mendapat masalah. 2785 Gu Tian Chi memandang yang sengtian dan mengangguk, kami para murid dari berbagai kekuatan Dong Xuan telah datang ke kota biru kuno untuk menyelidiki kolusi antara sekte matahari tak berujung dan kota biru kuno dengan ras lain. Anggap saja sebagai pelatihan. Kekuatan Anda luar biasa, mengapa Anda tidak bergabung dengan kami dan menyelidiki kebenaran bersama? Pada saat yang sama, kita dapat berinteraksi. Bagaimana menurutmu? Hmm. Kata-kata Gu Tian Chi mengejutkan para jenius lainnya? Para jenius ini adalah para jenius terbaik di seluruh wilayah ilahi Suan Timur. Identitas, bakat, dan kekuatan mereka luar biasa. Mengapa mereka peduli dengan orang biasa? Bahkan mendekati mereka dan berbicara dengan mereka adalah peluang besar. Gu Tian Chi sebenarnya meminta Yang Seng Tian, murid kota biru kuno, untuk bergabung dengan mereka. Terbukti betapa dia menghargainya. Yang Seng Tian tertegun, lalu gembira, tapi dia tidak tahu harus menjawab apa. Su Fang juga terkejut, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, bahkan Gu Tian Chi tidak peduli dengan invasi ras lain, menganggapnya sebagai pelatihan. Bahkan pohon anggur Raja Darah yang menusuk surga telah muncul. Jelas sekali bahwa masalah ras lain bukanlah masalah kecil. Para jenius ini sebenarnya menganggap invasi ke wilayah Ilahi Suan Timur sebagai latihan yang menenangkan. Aneh jika mereka tidak mengalami kerugian yang besar. Dia segera mengirimkan pemikiran kepada Yang Seng Tian, abaikan mereka. Yang Seng Tian berkata, orang ini menghargai kebaikan tuanku, tapi orang ini punya teman yang terjebak di kota biru kuno. Terlebih lagi, kerabat orang ini semuanya ada di kota biru kuno. Jika sesuatu yang besar benar-benar terjadi, orang ini tidak bisa menghindarinya. Saya harus bergegas ke kota biru kuno sesegera mungkin. Bukan karena Su Fang tidak berpikir untuk bergaul dengan para jenius ini dan menunggu kesempatan untuk menekan Dong Suan Zheng. Namun, para jenius ini tidaklah sederhana, terutama Gu Tianqi. Su Fang mau tidak mau harus mewaspadainya. Hingga saat ini, segel dari Great Art of Breaking belum sepenuhnya dilepas. Bagaimana mungkin dia tidak waspada? Jika dia tidak hati-hati, Yang Seng Tian akan ketahuan. Pada saat itu, apakah itu Ling Xing Chen, Dong Suan Jun, Dong Suan Zheng, atau bahkan Gu Tianqi, mereka tidak akan melepaskan Su Fang. Akan sulit untuk melarikan diri. Masalah menangkap Dong Suan Zheng bukanlah masalah yang mendesak. Akan ada peluang di masa depan. Mari kita selesaikan masalah kota biru kuno terlebih dahulu. Gu Tianqi memperlihatkan ekspresi kecewa dan berkata, Karena kamu bersikeras, aku tidak akan memaksamu lagi. Yang Seng Tian mengucapkan selamat tinggal pada Gu Tianqi dan terbang menuju kota biru kuno. Melihat punggung Yang Seng Tian, alis Gu Tianqi berkerut, matanya dipenuhi keraguan. Gu Tianqi merasakan dejavu dari Yang Seng Tian. Karena perasaan inilah dia menyampaikan undangan kepada Yang Seng Tian, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan ditolak oleh Yang Seng Tian. Dong Suan Jun melihat ke arah kepergian Yang Seng Tian dengan kilatan dingin di matanya. Yang Seng Tian melaju melintasi dataran. Setelah sebulan kota biru kuno dapat melihat kota biru. Su Fang memerintahkan Yang Seng Tian untuk berhenti, lalu menemukan pegunungan dan membuka sebuah gua di tebing. Menggunakan formasi sebagai penutup, dia memasuki gua. Su Fang mengambil beberapa tetes darah dari tanaman anggur Raja Darah Penusuk Surga dan memberikannya kepada Yang Seng Tian untuk memulihkan kekuatan hidup yang dimakan di sumur darah ilahi. Kekuatan hidup dalam benih anggur Raja Darah Penusuk Surga memiliki efek sebaliknya pada kekuatan hidup seorang kultifator. Selama dikendalikan dengan baik, hal itu dapat membantu seorang kultifator memulihkan tubuh fisik dan kekuatan hidup mereka. Beberapa tetes darah ini cukup bagi Yang Seng Tian untuk segera pulih ke kondisi puncaknya. Terima kasih Tuan. Yang Seng Tian bersujud kepada Su Fang. Meski nasibnya dikendalikan oleh Su Fang, dia tetap memiliki kesadaran dan emosinya sendiri. Dia bersyukur Su Fang memperlakukannya seperti ini. Su Fang berkata, kamu tidak perlu berterima kasih kepada Tuhan ini. Aku, Su Fang, selalu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Kamu sekarang adalah buddhaku dan telah bekerja keras untukku. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Pulihkan tubuh fisik Anda terlebih dahulu. Ketika Tuhan ini benar-benar menerobos belenggu di masa depan, saya akan menghadiahi Anda buah kehidupan dan kematian reinkarnasi untuk membantu Anda membangun kembali hati Dao Anda. Terima kasih, Guru. Kebaikan Guru kepada saya seberat gunung, seolah-olah saya terlahir kembali, Yang Seng Tian bersujud dengan keras. Kill 11. Namun, dia tidak menyadari bahwa Dao Hartnya yang hancur secara pribadi disebabkan oleh Su Fang. Su Fang menggunakan formasi waktu dan membiarkan Yang Seng Tian pulih dalam formasi. Dia mulai mempelajari Heaven Piercing Blood King Finn. Di dalam tubuh fisiknya, Untayan darah yang ditransformasikan dari benih anggur Raja Darah menusuk surga bergabung dengan daging dan meridiannya. Mereka bahkan meresap ke dalam tulangnya, menyebabkan kekuatan hidupnya menjadi 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Setelah sekian lama, Su Fang tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Untayan darah mengalir keluar dari telapak tangannya. Seluruh telapak tangan kanannya tiba-tiba berubah menjadi sulur darah. Bahkan lengan kanannya memiliki helayan darah yang mengembun menjadi pola sulur darah. Dengan berpikir. Dengan suara mendesing, sulur darah itu keluar dari telapak tangannya dan berputar seperti ular piton. Aku bisa mengolah tanaman anggur Raja Darah Penusuk Surga seperti bagaimana aku mengolah tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati terate hitam. Namun, pertumbuhan tanaman anggur Raja Darah Penusuk Surga tidak membutuhkan sari unsur kayu, melainkan kehidupan. Selama aku terus melahap kekuatan hidup, benih anggur Raja Darah Penusuk Surga akan lahir sepenuhnya dan akhirnya menjadi bentuk kehidupan teratas seperti tubuh utama. Raja Darah Penusuk Surga Matang, itu sama dengan memiliki tubuh Dharma yang baru. Ini akan menjadi kartu truf saya yang kuat. Memperoleh kemampuan yang begitu kuat yang bahkan sebanding dengan kekayaan laba-laba keberuntungan dianggap unik dalam umat manusia di alam Dewa Jiuxuan. Hati Sufang dipenuhi dengan kegembiraan. Aku ingin tahu seperti apa situasi di dalam kota biru kuno. Menyingkirkan tanaman anggur Raja Darah yang menusuk surga, Sufang mulai berencana memasuki kota biru kuno. Pada saat ini, suara sisuan dauzu tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya. Sufang, kamu tidak perlu pergi sama sekali. Orang-orang yang meninggal di kota biru kuno hanyalah manusia biasa. Gao Tianlei itu hanyalah kenalan biasa Anda. Adapun penguasa langit pancang, berkolusi dengan ras lain sama saja dengan mencari kematiannya sendiri. Bahkan jika Anda tidak peduli padanya, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Mengapa Anda harus mengambil risiko untuk pergi ke kota biru kuno sekarang? Sufang terdiam beberapa saat. Kemudian, tatapannya melewati penghalang di luar gua dan mendarat di manusia mirip semut di tanah. Dia perlahan berkata, itu karena manusia fana itu, dan juga karena diriku sendiri. Si suan dauzu tercengang, bagi manusia fana itu, apa maksudmu? Manusia fana itu tidak berarti dan lemah. Di mata para penggarap alam dewa Jiuksuan, mereka adalah semut. Bentuk kehidupan di alam semesta tingkat rendah juga adalah semut. Mereka rendahan dan tidak berarti. Kematian mereka tidak patut disesali. Sebenarnya apa bedanya aku dan mereka? Saya memulai dari manusia fana di alam semesta tingkat rendah dan melampaui mereka selangkah demi selangkah untuk mencapai ketinggian saya saat ini. Jika saya menjadi seperti kultifator lainnya dan melihat manusia ini sebagai semut, maka saya akan melupakan asal-usul saya. Tak terhitung banyaknya manusia yang menghadapi bahaya hidup dan mati. Jika saya tidak berdiri, siapa yang akan berdiri untuk menyelamatkan mereka? Jika saya mengabaikannya, hati dao saya akan menjadi tidak stabil. Bahkan mungkin meninggalkan iblis hati yang akan membelenggu kultifasi saya. Dengan membela manusia fana ini, saya sebenarnya juga membela diri saya sendiri. Setelah datang ke alam dewa mendalam timur selama bertahun-tahun, saya telah melihat banyak hal dan memahami banyak hal. Kultifasi bukan hanya tentang mengembangkan kebenaran dao besar, tetapi juga tentang mengembangkan kebenaran hati seseorang. Penggarap tidak bisa membuat rencana lama-lama. Kekuasaan dan status adalah belenggu budidaya. Mereka egois, dan sulit bagi mereka untuk memiliki lautan luas dan langit. Sebagai seorang kultifator, kita harus memahami masa kini dan memanfaatkan setiap momen. Dengan hati yang tabah, kita tidak perlu takut terhadap kesulitan dan rintangan. Kita harus mengikuti kata hati kita dan menjalani jati diri kita yang sebenarnya. Kita harus hidup sepuasnya. Su Fang berkata perlahan, matanya dipenuhi dengan tekat dan kepastian. Si Suan Dauzu berkata dengan suara rendah, Menurut perhitunganku, ras asing sedang merencanakan sesuatu yang besar di kota biru kuno. Meskipun kekuatanmu tidak biasa, bertarung melawan ras asing yang kuat seperti memukul batu dengan telur. Baiklah, terus kenapa? Su Fang tersenyum cerah. Aura mendominasi menghadapi jutaan orang, serta perasaan luhur, muncul secara spontan. Bagus. Si Suan Dauzu tertawa panjang. Kemudian, tawa itu perlahan menghilang dari benak Su Fang. Setelah tinggal di gua selama sepuluh tahun, Su Fang menghabiskan seratus tahun dalam formasi waktu. Selama ini, Su Fang juga mencoba menerobos belenggu seni melanggar tabu besar. Seni melanggar tabu besar telah terkoyak oleh tubuh induk Raja Anggur Darah menusuk surga, namun kekuatannya masih ada. Su Fang mendesak Heaven Piercing Blood King Finn, dan pada saat yang sama, menggunakan solusi misteri derivasi surgawi untuk terus menembus seni melanggar tabu yang hebat. Di bawah penetrasi terus-menerus dari Heaven Piercing Blood King Finn, belenggu yang keras kepala dan kuat dari grit tabu Brea King Art benar-benar menunjukkan tanda-tanda kendor. Namun, untuk menghancurkannya sepenuhnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu seratus tahun. Tidak ada solusi bagus lainnya. Dia hanya bisa menggunakan benang darah dari Heaven Piercing Blood King Finn untuk terus-menerus menembus dan melemahkan kekuatan grit tabu Brea King Art. Cepat atau lambat, hal itu akan diberantas sepenuhnya. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Oleh karena itu, Su Fang bersembunyi di dalam istana yang seng surga Widao dan langsung menuju kota Birukuno. Dengan menggunakan mata yang sengtian, Su Fang melihat bahwa dalam radius beberapa ribu li di luar kota Birukuno, terdapat banyak sekali suku fana yang berasal dari wilayah pengaruh kota Birukuno. Su Fang juga memperhatikan bahwa di hamparan luas tanah di luar kota Birukuno, Kam sementara tempat tinggal suku fana dengan berbagai ukuran, meskipun jumlahnya sebanyak bulu sapi, namun tidak berantakan dan tidak teratur. Sebaliknya, mereka disusun dalam pola yang aneh. Yang sengtian, terbang ke udara dan lihat. Su Fang melihat beberapa petunjuk. Sambil berpikir, dia membuat yang sengtian dengan cepat naik ke udara. Segera, yang sengtian naik ke ketinggian 10 ribu sang di udara. Su Fang memiliki pemandangan panorama kota Birukuno dan sekitarnya. Pembentukan. Su Fang kaget. Ternyata kam-kam tersebut, dengan kota Birukuno sebagai pusatnya, membentuk formasi yang sangat besar dan sangat luas. Tidak hanya formasinya yang luas, tetapi juga sangat misterius. Dengan level formasi Su Fang saat ini, dia hanya bisa melihatnya sedikit. Penguasa surgawi pancang berencana menggunakan kota Birukuno sebagai pusatnya untuk menciptakan formasi besar guna melahap nyawa banyak manusia guna memulihkan hidupnya dan mengubah nasibnya. 2786. Arrai pemakan kehidupan. Sepertinya ada yang tidak beres, Sisuan Dauzu tiba-tiba berbicara dari dalam tubuh Su Fang. Tuan, susunan ini adalah susunan yang digunakan oleh Yang Mulia Langit untuk memperbaiki kehidupan dan mengubah nasib. Tampaknya itu adalah Arrai pemakan kehidupan yang telah lama punah di domen Dewa Jiuksuan, tapi tampaknya agak aneh. Aneh. Bahkan guru tidak tahu. Su Fang merasa tidak percaya. Dalam pikirannya, Sisuan Dauzu adalah eksistensi tertinggi yang maha kuasa. Tidak ada yang tidak dia ketahui. Dao Arrai sangat luas dan tidak ada habisnya. Guru bukanlah Master Arrai. Jadi bagaimana jika saya tidak mengenali Arrai ini? Orang yang memiliki pemahaman paling mendalam tentang Dao Arrai adalah monster tua dari Beisuan. Bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia telah benar-benar memahami esensi sebenarnya dari Dao Arrai dan menguasai semua Arrai. Su Fang tersenyum malu. Sisuan Dauzu memperingatkan, Pan Chang, Junior ini, tampaknya sudah benar-benar gila untuk bertahan hidup. Dia benar-benar menciptakan susunan jahat untuk memperbaiki hidupnya dan mengubah nasibnya, dan bahkan melibatkan ras asing. Anda harus berhati-hati di kota biru kuno. Jangan mencoba menjadi berani. Jika Anda benar-benar tidak bisa mengatasinya, bicaralah dan guru akan membantu Anda menyelesaikannya. Terima kasih Tuan. Setelah mendapatkan janji bantuan Sisuan Dauzu, hati Su Fang segera menjadi tenang. Namun, kecuali itu masalah hidup dan mati, dia tidak akan membiarkan Sisuan Dauzu membantu. Masih ada dua peluang tersisa. Tentu saja, dia harus menggunakannya dengan hemat. Terlebih lagi, jika dia membiarkan Sisuan Dauzu membantunya saat dia menghadapi bahaya, dia akan kehilangan poin di hati Sisuan Dauzu. Su Fang tidak bodoh. Ia dilahirkan di alam semesta tingkat rendah. Di domen Dewa Jiuksuan, dia akhirnya memiliki pendukung yang begitu besar. Bagaimana mungkin dia tidak memegang rat-rat? Yang Seng Tian, ayo pergi. Su Fang transmitted his primordial spirit to Yang Seng Tian. Suara mendesing gelombang. Lusinan pikiran tiba-tiba muncul dari kehampaan, melepaskan kemauan menakjubkan dan aura ilahi yang membelenggu Yang Seng Tian. Siapa kamu? Beraninya kamu memata-mata kota biru kuno? Sosok seorang lelaki tua yang terkondensasi dari kekuatan ilahi yang luas, matanya yang dingin menatap Yang Seng Tian. Yang Seng Tian merasa jiwanya akan runtuh. Dia menjawab dengan suara gemetar, saya Yang Seng Tian, murid langsung penguasa kota. Murid pribadi tuan kota, tunggu sebentar. Bayangan lelaki tua itu berkomunikasi dengan yang lain menggunakan rasa ilahinya. Lalu, tatapan tajamnya menyapu Yang Seng Tian. Yang Seng Tian merasa seolah-olah dia telah dilihat dari dalam keluar. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya menggigil. Dia takut lelaki tua itu Su Fang bersiap untuk ini. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan auranya. Meskipun tetua itu luar biasa dan kekuatannya melebihi daolor, sulit baginya untuk melihat menembus dirinya. Siapa yang tahu gelombang? Hantu lelaki tua itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan ilahi dan membelenggu Yang Seng Tian. Yang Seng Tian menjadi pucat karena ketakutan. Saya memang murid penguasa kota. Mengapa Anda membelenggu saya? Orang tua itu mendengus. Kamu memang murid pribadi penguasa kota, Yang Seng Tian. Namun, kamu pergi ke sumur darah ilahi ketika kamu sedang berpatroli di suku dataran luas dan kemudian tidak ada kabar tentangmu. Kebetulan saja terjadi sesuatu pada sumur darah ilahi. Tak satupun dari orang-orang yang dikirim oleh Istana Tuan Kota Selamat. Istana Tuan Kota telah memerintahkan untuk menangkapmu. Aku tidak menyangka kamu berani kembali. Kemudian, kekuatan Dewa melilit Yang Seng Tian dan menghilang ke langit, melewati penghalang di luar kota biru kuno. Yang Seng Tian sangat cemas. Dia diam-diam menyampaikan pikirannya kepada Su Fang. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Su Fang berkata, jangan panik. Mari kita tunggu dan lihat. Dua penggarap dari kota biru kuno terbang dan membawa Yang Seng Tian yang dibelenggu ke istana yang dijaga ketat di kedalaman kota. Mereka melewati lapisan formasi dan memasuki bagian dalam istana. Kemudian, mereka membelenggunya di dalam sangkar formasi. Su Fang tidak menyangka begitu dia tiba di kota biru kuno, dia akan menjadi tahanan tanpa kemajuan apapun. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Su Fang merenung sejenak. Dari alam semesta pancang hingga saat ini, badai dan gelombang apa yang belum ia alami. Segera, Su Fang punya solusinya. Kemudian, dia memberikan instruksi kepada Yang Seng Tian. Yang Seng Tian berteriak keras, teman-teman, ada yang ingin saya katakan. Setelah berteriak setengah jam, tidak ada yang memperhatikannya. Yang Seng Tian berkata lagi, saya tahu tentang sumur darah ilahi. Saya ingin memberi tahu penguasa kota secara pribadi. Mengapa Anda tidak datang? Begitu suaranya turun, sebuah pemikiran melewati formasi dan berubah menjadi pria parubaya yang bermartabat. Pria parubaya ini adalah seorang kultifator dari kota biru kuno. Yang Seng Tian secara alami mengenalinya. Pria parubaya itu berkata dengan anggun, ceritakan semua yang kamu tahu. Yang Seng Tian mengeluarkan suan guang dari tubuhnya. Di dalamnya ada pedang mendalam tingkat tertinggi. Itu adalah suan guang yang dia peroleh dari cincin penyimpanan Daolort dari Gritsun Limitless Sec. Pria parubaya itu mendengus, Yang Seng Tian, apa yang ingin kamu lakukan. Yang Seng Tian tersenyum dan berkata dengan nada mengjilat, Ini adalah tanda rasa hormat saya kepada Anda, Tuhan. Mohon terima. Pria parubaya itu mendengus, kamu ingin menyuapku dengan suan guang agar aku bisa melepaskanmu. Sekalipun aku ingin melepaskanmu, aku tidak punya wewenang untuk melakukannya. Yang Seng Tian berkata, Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya ingin meminta Anda mengirim pesan kepada kakak senior yang dingtian. Katakan padanya bahwa saya memiliki harta yang dia impikan. Silakan datang menemui saya. Karena tentang pentingnya masalah ini, sebaiknya dia datang sendiri. Tolong, jika sudah selesai, saya bersedia menawarkan Anda suan guang kelas tertinggi lainnya. Saya hanya bertanggung jawab menyampaikan pesan untuk Anda. Mengenai apakah Tuhan Muda Yang Ding Tian akan menemui Anda, saya tidak dapat menjamin. Pria parubaya itu membungkus pedang terbang kelas tertinggi dan menghilang dalam formasi. Suatu hari kemudian, seorang pria muda keluar dari formasi dan menatap Yang Seng Tian. Dia berkata dengan dingin, Yang Ding Tian, kamu ingin bertemu denganku. Yang Seng Tian mentransmisikan suara roh primordial, ya. Saat saya berpatroli di dataran luas, saya secara tidak sengaja mendapatkan objek spiritual tingkat tertinggi. Itu disebut buah pemusnahan kehidupan reinkarnasi. Buah pemusnahan kehidupan reinkarnasi. Yang Ding Tian mengangkat alisnya. Kemudian dia teringat apa itu buah pemusnahan kehidupan reinkarnasi. Mata Yang Ding Tian bersinar dengan cahaya yang menakutkan, maksudmu objek spiritual tingkat tertinggi yang dapat memurnikan dan membentuk kembali hati tahu. Ya. Keluarkan sekarang. Kakak senior, tolong blokir formasinya agar tidak terlihat oleh orang lain. Dulu kamu adalah orang yang tidak berguna. Aku tidak menyangka kamu akan begitu berhati-hati sekarang. Yang Ding Tian tertawa dan mengeluarkan pikiran. Itu berubah menjadi domain terikat dan menutupi keduanya. Domain terikat tidak kuat, fungsinya hanya untuk memblokir kekuatan persepsi. Selama kekuatan persepsi menyentuh domain terikat, itu akan segera terdeteksi oleh Yang Ding Tian. Kakak senior, ini adalah buah pemusnahan kehidupan reinkarnasi. Yang Seng Tian mengambil suan guang dan mengubahnya menjadi gulungan gambar. Yang Ding Tian memusatkan perhatian pada hal itu. Pada saat ini, garis kehampaan keluar dari kepala Yang Seng Tian dan jatuh ke tubuh Yang Ding Tian. Garis karma yang menarik kehidupan. Ternyata Su Fang menggunakan life-shortening skill untuk menanam life-pulling karma lain dalam nasib Yang Ding Tian. Yang Ding Tian merasa ada yang tidak beres. Dia memandang Yang Seng Tian dan berteriak dengan marah. Yang Seng Tian, apa yang telah kamu lakukan padaku. Berdengung. Berdengung. Pada saat ini, Su Fang mengaktifkan garis karma penuntun kehidupan dan garis itu bergetar. Nasib ketiadaan Yang Ding Tian langsung dikendalikan seperti boneka yang dikendalikan oleh benang yang tak terlihat. Su Fang menyampaikan pikirannya kepada Yang Ding Tian. Yang Ding Tian, Anda harus menjawab pertanyaan saya dengan lengkap. Suaranya seperti suara surga di benak Yang Ding Tian. Ya, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Yang Ding Tian menjawab tanpa ragu-ragu. Dia tidak punya keinginan untuk menolak atau menolak. Setelah serangkaian pertanyaan, Su Fang mengerutkan alisnya. Status Yang Ding Tian di kota biru kuno jauh lebih tinggi daripada Yang Seng Tian, jadi dia tahu lebih banyak daripada Yang Seng Tian. Dia mengetahui dari Yang Ding Tian bahwa Gautian Lei dibelenggu di penjara rumah tuan kota oleh tuan kota. Bahkan Yang Ding Tian tidak bisa mendekati penjara. Tidak hanya Gautian Lei, ada juga banyak pembudidaya dari kota biru kuno. Terlebih lagi, mereka semua adalah ahli sejati. Tidak diketahui dari mana mereka ditangkap, dan tidak diketahui siapa yang mengambil tindakan. Saat ini, mereka semua dipenjarakan di penjara istana tuan kota. Di kota biru kuno, penguasa sebenarnya bukanlah penguasa kota, melainkan penguasa kota tua yang misterius, yang merupakan penguasa surgawi panjang. Selain itu, ada sejumlah besar ahli dari Sekte Gritsun Limitless, termasuk banyak ahli tak tertandingi yang telah melampaui Guru Tao. Ternyata dunia misterius tempat Sekte Gritsun Limitless berada telah dihancurkan oleh pavilion surga dan kekuatan lainnya. Para ahli di Sekte tersebut ditindas atau dikirim ke kota biru kuno. Saat ini, kota biru kuno penuh dengan ahli. Namun, Yang Dingtian tidak mengetahui rencana rincin dari Guru Surgawi Panjang dan Sekte Matahari Besar tanpa batas. Dia hanya tahu bahwa Guru Surgawi Panjang akan melahap banyak manusia dan para praktisi yang ditangkap, dan menukar nyawa mereka dengan keberuntungan Guru Surgawi Panjang. Tentu saja, Kota Biru Kuno mengklaim bahwa itu akan membantu manusia memurnikan sum-sum mereka, mengubah fisik mereka, dan mendapatkan bakat untuk berkultivasi. Kota Biru Kuno menyebut acara ini sebagai upacara akbar penjinakan surga. Tinggal kurang dari sepuluh tahun lagi sebelum upacara akbar Taming Heaven. Sufang berpikir lama dan akhirnya mengambil keputusan, bahwa aku keluar dari sini dulu. Yang Sengtian, kamu tinggal di sini sebentar. Aku akan mencoba menyelamatkanmu nanti. Kemudian Sufang memasuki Istana Tau Surgawi Yang Dingtian. Yang Dingtian menarik pikirannya, dan domain terikat menghilang. Kemudian dia mengaktifkan token untuk keluar dari formasi taktis. Praktisi parubaya yang menjaga penjara datang menyambutnya. Yang Dingtian berkata dengan anggun, Yang Sengtian adalah murid junior saya, dan juga murid pro dari Master Kota. Saya akan meminta Master Kota untuk mengeluarkannya. Anda harus melayaninya dengan baik di sini. Jika dia dianiaya, saya tidak akan mengampuni Anda. Ya. Praktisi parubaya gemetar dan setuju. Yang Dingtian kembali ke istana tempat dia tinggal, dan melepaskan Sufang dari Istana Surgawi Tau. Sufang meminta Yang Dingtian untuk mencoba menyelamatkan Yang Sengtian, dan pada saat yang sama mencari informasi lebih lanjut. Dia tinggal di bagian dalam istana, dan menggunakan formasi taktis untuk menyembunyikan dirinya di dalam istana. Yang Dingtian maju dan menyelamatkan Yang Sengtian. Dia tidak membutuhkan banyak usaha. Bagaimanapun, Yang Sengtian hanyalah sampah dengan hati Tau yang hancur, bukan siapa-siapa. Namun, Yang Dingtian tidak menemukan banyak informasi berguna. Bawa aku ke Kota Biru Kuno. 2787. Sufang mengendalikan Yang Dingtian secara diam-diam. Tampaknya Yang Dingtian sedang berkeliaran di Kota Biru Kuno, tetapi dia sebenarnya mencoba mencari tahu formasinya. Namun, formasi besar pemakan kehidupan benar-benar terlalu luas dan rumit, dan sangat mustahil bagi Sufang untuk melihat petunjuk apapun berdasarkan pencapaiannya saat ini dalam formasi. Sufang berencana menggunakan identitas Yang Dingtian untuk melakukan sesuatu pada formasi terlebih dahulu. Selama formasi dihancurkan, rencana pancang Sang Guru Surgawi akan gagal. Tapi dia tidak tahu. Beberapa area utama formasi dijaga oleh para ahli dari Gritsun Limitless Sek. Di area paling kritis dari formasi, bahkan ada beberapa ahli tak tertandingi yang lebih kuat dari Guru Tao. Sulit bagi Yang Dingtian untuk mendekati area itu, apalagi melakukan apapun terhadap formasi. Jelas, formasi langit pemakan kehidupan tidak sesederhana mengubah nasib pancang Sang Guru Surgawi. Sufang tidak mendapatkan apapun. Setidaknya, dia mengetahui kengerian formasi dan pentingnya sekte matahari tak berujung. Tidak ada jalan lain. Sufang tidak punya cara lain. Dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Sepuluh tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, suara agung dari penguasa kota-kota Biru Kuno tiba-tiba terdengar dan menyebar ke seluruh kota. Upacara akbar kota Biru Kuno dimulai. Semua penggarap di atas tingkat penguasa Tao harus berkumpul di aula besar kota Biru Kuno. Ini akhirnya akan dimulai. Sufang, yang sedang duduk di kedalaman istana Yang Dingtian, tiba-tiba membuka matanya dan tampak sangat bertekad. Pertama, dia memindahkan Yang Shengtian ke bagian dalam tubuhnya. Sufang tidak memiliki kebiasaan meninggalkan bawahannya. Meskipun Yang Shengtian adalah boneka yang dikendalikan olehnya, dia adalah bawahan yang memiliki kesadaran. Sufang tidak akan meninggalkannya di istana untuk mati. Yang Dingtian, ayo pergi. Yang Dingtian membawa Sufang ke istana Tao dan terbang keluar istana ke kedalaman kota Biru Kuno. Dia datang ke istana tempat kekuatan kota Biru Kuno terkonsentrasi, dan akhirnya melangkah ke dalam istana. Formasi ruang di dalam istana telah diaktifkan. Istana yang tampak kecil itu mampu menampung puluhan ribu orang. Saat ini, istana sudah dipenuhi oleh para penggarap. Mereka semua adalah kultifator asli kota Azure Kuno, dan semuanya setidaknya adalah Daolort. Semua petinggi kota Azure Kuno juga telah muncul. Melalui mata Yang Dingtian, Sufang melihat penguasa kota Gucang dan lebih dari 30 pejabat tingkat tinggi di sekitarnya. Mereka semua adalah Daolort dengan aura luar biasa, dan Sufang sangat akrab dengan aura mereka. Mereka berasal dari asal Mula Pangang Universi. Penguasa kota-kota Gucang dan para petinggi kota Gucang semuanya adalah jenius tak tertandingi dari alam semesta pancang. Mereka memasuki Gunung Langit Surgawi dan berpikir bahwa mereka akan memperoleh kekayaan tertinggi. Pada akhirnya, mereka digunakan sebagai subjek uji oleh pancang surgawi yang mulia. Mereka mengembangkan transformasi 9 matahari 9 dan akhirnya mengembara di surga terbengkalai daerah sunyi. Hingga saat ini, nasib mereka masih dikendalikan oleh Surgawi Agung Pancang. Petik 2. Su Fang menghela nafas dalam hati. Sebenarnya, dia juga bisa dianggap sebagai subjek ujian empirean. Namun, dia mengandalkan usahanya sendiri untuk mengubah takdirnya, dengan teguh memegang takdir dan masa depannya di tangannya sendiri. Setelah menunggu selama satu jam, Tuan Kota Gucang melambaikan tangannya dengan anggun, penguasa langit telah tiba, kalian semua berlutut dan memberi penghormatan. Suara mendesing gelombang. Aliran kekuatan ilahi tiba-tiba turun, memaksa para penggarap di dalam istana untuk berlutut. Mereka tidak bisa menahan rasa kagum di hati mereka. Lebih dari selusin sosok keluar dari kehampaan. Pemimpinnya ditutupi dengan aura misterius, yang membuatnya tampak halus. Jika dia tidak sengaja menampakkan auranya, akan sulit menemukan keberadaannya. Itu karena dia ada dalam takdir yang tak terlihat. Penguasa langit pancang. Penguasa langit pancang, akhirnya kita bertemu lagi. Kali ini, saya tidak hanya akan mencegah rencana Anda berhasil, tetapi juga mencoba merebut tubuh dharma takdir Anda. Di dalam istana Tao yang dingtian, hati Sufang melonjak dengan aura yang ganas. Di belakang penguasa langit pancang, ada lebih dari selusin kultifator, yang semuanya mengenakan jubah yang sangat sederhana, tampak seperti sekelompok manusia. Namun, aura orang-orang ini lebih kuat. Di antara mereka, ada tujuh ahli tak tertandingi yang telah melampaui Daolord. Tak perlu dikatakan lagi, para pembudidaya ini berasal dari sekte matahari besar tanpa batas. Salah satu kultifator juga merupakan kenalan Sufang, ayah angkat Dewi Luo, leluhur Luo. Leluhur Luo menghilang di lembah darah terakhir kali. Sufang tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini. Apakah ayah angkat Dewi Luo adalah seorang kultifator di bawah penguasa langit pancang atau dari sekte matahari besar tanpa batas? Sufang bingung. Namun, dia tidak menganggap serius orang ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak menganggap serius seorang kultifator seperti leluhur Luo. Bangun! Penguasa langit melambaikan tangannya dan berkata kepada para penggarap yang berlutut di bawah. Upacara langit tertinggi ini sangat penting. Saya harus mengumpulkan Anda semua dan memberikan penjelasan rincin. Kata penguasa langit pancang perlahan. Saya menghabiskan banyak energi dan upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan formasi langit tertinggi. Saya rasa sebagian besar dari Anda tahu tujuannya. Yaitu, menggunakan kehidupan manusia sekecil semut untuk memperbaiki hidup saya dan mengubah nasib saya. Kata penguasa langit pancang terus terang, sehingga mengejutkan para penggarap di istana. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun, tetapi diam-diam berkomunikasi satu sama lain dengan pikiran ilahi mereka. Di mata para pembudidaya, manusia sama kecilnya dengan semut, dan nyawa mereka tidak berharga. Namun, menggunakan kehidupan manusia untuk memperbaiki nasib seorang kultifator dan mengubah nasib mereka adalah metode jahat yang bahkan dibenci oleh para kultifator jahat. Selain itu, sebagian besar penggarap di istana adalah manusia dari kota biru kuno dan suku dataran luas. Meskipun manusia yang digunakan sebagai bahan formasi dan akan dimakan tidak memiliki banyak hubungan darah dengan mereka, mereka masih terkait erat dengan mereka. Banyak orang telah mendengar tentang menggunakan begitu banyak nyawa manusia untuk memperbaiki kehidupan penguasa langit dan mengubah nasibnya, namun mereka tidak pernah berani mempercayainya. Kini setelah penguasa langit pancang mengatakannya sendiri, bagaimana mungkin para kultifator ini tidak terkejut. Jika bukan karena kekuatan penguasa langit pancang yang tak terduga dan kehadiran begitu banyak ahli sekte matahari besar tanpa batas yang tiada taranya, istana ini akan jatuh ke dalam kekacauan. Penguasa langit mendengus dingin. Huff, para kultifator harus memotong emosi dan keinginan mereka ketika mereka berkultifasi. Tak disangka hati daumu akan terguncang karena sekelompok manusia seperti semut. Sungguh mengecewakan. Tuan penguasa langit, tindakanmu pasti akan menjadikan kota biru kuno sebagai musuh publik semua penggarap di wilayah ilahi mendalam timur. Saat pavilion surgawi mendalam timur memutuskan untuk menghukumu, tak seorang pun akan bisa tegak-tegak berteriak keras dari kerumunan. Penguasa langit mencibir. Para penggarap alam ilahi mendalam timur menyebut kami para penggarap dari alam semesta tingkat rendah sebagai ras budak yang ditinggalkan oleh surga. Mereka bahkan tidak peduli dengan kehidupan kita, jadi mengapa mereka peduli dengan manusia seperti semut itu? Istana menjadi sunyi. Lalu dia berkata dengan naif, aku melakukan ini untuk mengorbankan manusia demi membina para elit kota biru kuno, sehingga kota biru kuno bisa bangkit melawan langit. Peliharalah kami. Banyak petani yang bingung. Aku telah menciptakan formasi surga pelayuan besar tidak hanya untuk memperbaiki nasibku dan mengubah peruntunganku, tapi aku juga membutuhkan kalian semua untuk bekerja sama untuk mengaktifkannya. Setelah formasi diaktifkan, kalian juga akan dapat untuk dapatkan kekayaan tertinggi dan ubah nasib Anda. Dengan kekayaan tertinggi, pencapaian masa depan Anda tidak akan terbatas. Kata-kata penguasa langit menyebabkan keributan lagi di istana. Ketika keadaan sudah tenang, kemarahan dan ketidakpuasan di mata mereka hilang. Sebaliknya, mereka penuh harapan. Mata banyak orang bersinar karena kegembiraan. Hanya kurang dari sepersepuluh petani yang ragu-ragu. Beberapa masih merasa tidak puas, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka adalah para penggarap kota biru kuno. Mereka semua egois. Begitu mereka mendapat manfaat, mengapa mereka peduli dengan kehidupan orang lain? Sufang menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi para penggarap melalui mata yang dingtian. Penguasa langit menganggup dan berkata, kamu tidak hanya akan mendapatkan takdir tertinggi, tetapi ramuan dan suanbau juga akan berada mau bekerja keras. Banyak penggarap kota biru kuno sangat bersemangat. Kemudian penguasa langit melambaikan tangannya dan mengeluarkan suan guang. Isinya sejumlah besar ramuan, suanbau dan sumber daya lainnya, serta banyak prasasti. Ini adalah harta karun yang akan kuberikan padamu terlebih dahulu. Saat upacara selesai, akan ada hadiah sepuluh kali lebih banyak. Penguasa langit melambaikan lengan panjangnya. Suanbau, ramuan dan prasasti terbang ke para penggarap kota biru kuno. Setiap orang mendapat suanbau kelas atas, seribu ramuan kelas atas, prasasti, dan sumber daya lainnya. Bagi para penggarap Heaven for Second Wilderness yang kekurangan sumber daya, harta karun ini tidak berbeda dengan harta berharga. Siapa yang tidak terburu-buru mendapatkannya? Bahkan para kultifator yang memiliki keluhan pun berseri-seri dengan gembira saat ini. Di dalam prasasti, terdapat cetakan tangan tentang cara mengaktifkan formasi dan area yang menjadi tanggung jawabmu. Ingatlah dengan jelas, pergi dan temukan area tanggung jawab Anda. Anda punya waktu 10 tahun untuk memahaminya. Panjang melambaikan tangannya. Setelah itu, sosoknya bersinar dan dia memasuki kehampaan. Penggarap lain dari Sekte Gritsun Limitless juga pergi. Banyak penggarap kota biru kuno menyimpan harta karun dan prasasti dan meninggalkan Ola. Mereka terbang ke arah yang berbeda sesuai dengan petunjuk prasasti. Formasi yang disebut Formasi Besar Surga oleh Penguasa Langit Panjang sebenarnya adalah Formasi Besar Takdir Melahap dan Takdir Mengisap. Formasinya sangat luas dan terdiri dari formasi kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ada lebih dari 10 ribu kultifator di kota biru kuno. Masing-masing dari mereka mengendalikan formasi kecil untuk mengendalikan manusia di suatu daerah. Manusia ini digunakan sebagai bahan untuk mengaktifkan formasi. Kehidupan manusia fana ini diubah menjadi takdir tertinggi melalui formasi dan diserap oleh penguasa langit panjang di area inti formasi. Ini adalah tanggung jawab utama para penggarap kota biru kuno. Yang dingtian adalah seorang jenius yang tiada tarannya di kota biru kuno. Kekuatannya sungguh luar biasa. Oleh karena itu, dia bertanggung jawab atas area inti formasi yang dekat dengan pusat kota biru kuno. Beberapa penggarap kota biru kuno yang tidak memiliki status tinggi harus berjaga di luar kota. Yang dingtian datang ke sebelah timur kota biru kuno menurut prasasti. Area seluas 10 mil persegi telah dibersihkan. Ada altar spiritual di tengah area terbuka. Ada banyak bekas darah di atasnya yang meluas ke area terbuka di sekitar altar spiritual dan terjalin menjadi formasi yang rumit dan luas. Kiel 11. Ribuan petani sedang duduk dalam formasi di area terbuka. Istana Tao dan tubuh mereka semua dibelenggu dan tidak bisa bergerak. Para pembudidaya ini semuanya ditangkap oleh sekte matahari besar tanpa batas dari dunia misterius lainnya dan hutan belantara yang terlantar di surga. Sama seperti manusia di luar kota, mereka semua akan menjadi nutrisi bagi penguasa langit. Gao Tianlei harus seperti para kultifator ini. Setelah formasi diaktifkan, semuanya akan tersedot hingga kering dan berubah menjadi takdir penguasa langit pancang. Penguasa langit pancang sangat gila. Untuk memulihkan nasibnya dan menyelamatkan nyawanya, dia mengorbankan begitu banyak manusia dan kultifator. Su Fang melihat semuanya dengan jelas dengan bantuan mata yang dingtian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakan gigi karena marah. Apa? 2788 Huo Tianu Tiga orang lainnya adalah praktisi dari suku budak yang tertinggal surga yang berencana membantuku di kota pembunuh bintang kedua di Lembah Darah. Tiba-tiba, siapa sangka Huo Tianu juga akan ditangkap. Dan dia kebetulan terbelenggu dalam formasi yang dipimpin oleh Yang Dingtian. Di platform Pembunuh Darah Kota Pembunuh Bintang Kedua, Huo Tianu sengaja membiarkan Su Fang menang dengan risiko dikejar oleh Dong Suan Jun dan penjaga istana, agar Su Fang memiliki kesempatan untuk beristirahat. Kemudian, ketika Su Fang dikepung oleh penjaga istana, Huo Tianu dan selusin praktisi dari suku budak yang tertinggal surga membelanya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Meski tidak memiliki kesempatan untuk bertarung, Su Fang selalu mengingat pengorbanan mereka. Sekarang Huo Tianu dibelenggu dan hampir mati. Su Fang tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Yang Dingtian merasakan keterkejutan dan kemarahan Su Fang. Dia berhenti dan mengirim pesan kepada Su Fang, Tuan, ada apa? Su Fang hendak merespons. Perasaan hampa berlalu, dan kemudian suara dingin terdengar di telinga Yang Dingtian, mengapa kamu tidak memasuki altar mantra dan menguasai sidik jarinya? Ternyata ada seorang praktisi kuat di langit yang memantau setiap gerakan para praktisi kota biru kuno. Su Fang harus melepaskan gagasan untuk menyelamatkan Huo Tianu dan tiga lainnya, dan membiarkan Yang Dingtian memasuki altar mantra. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu waktu yang tepat untuk menyelamatkan mereka dan menghancurkan rencana pancang. Tapi Su Fang tidak percaya diri. Rencana pancang jelas tidak sesederhana kelihatannya. Kecuali kekuatan keseluruhan Gritsun Limitless Way, saya belum melihat tanda-tanda suku alien. Dan sekarang, aku belum sepenuhnya mematahkan belenggu seni tabu besar, jadi kekuatanku terbatas. Tetapi pihak lain memiliki banyak praktisi yang kuat. Su Fang berada dalam kekacauan. Tenang, semakin kritis momennya, aku harus semakin tenang. Su Fang memaksa dirinya untuk tenang. Dia pernah mengalami situasi yang lebih berbahaya dari ini sebelumnya, dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Namun dia akhirnya menyelesaikan krisis tersebut dengan hati Tao yang tangguh. Hari-hari berlalu. Sementara Yang Dingtian terus-menerus bermeditasi dan mempraktikan gerakan tangan yang digunakan untuk mengaktifkan formasi, Su Fang di Istana Tao tidak dapat menemukan cara yang baik untuk menghadapi situasi saat ini. Bagi para kultifator, 10 tahun tidak lebih dari sekejap mata. Pada hari ini, upacara Akbar Tong Tian dimulai sekarang. Mengikuti suara bermartabat dan husyuk dari Tuan Kota Biru Kuno, apa yang disebut upacara agung surga di Kota Biru Kuno akhirnya dimulai. Segera setelah itu, suan guang emas perlahan muncul dari pusat Kota Biru Kuno, dengan cepat mengembun menjadi pagoda emas setinggi beberapa ratus meter. Cahaya keemasan berkilauan, dan aura bermartabat dan bermartabat menyelimuti seluruh area. Kemudian, sosok emas buram muncul di puncak menara. Dia memancarkan keagungan tertinggi dan aura yang mendominasi, seolah-olah dia adalah perwujudan dao surgawi. Itu adalah pancang, dewa surgawi. Yang mulia pancang melepaskan aura suci dan damai yang dipenuhi vitalitas. Itu menyelimuti Kota Biru Kuno dan manusia di sekitarnya. Aura kedamaian menembus ke dalam tubuh manusia, membuat banyak manusia merasakan vitalitas dalam tubuh mereka, seolah-olah mereka memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Bahkan para kultifator itu, setelah menyerap aura kedamaian, merasa bersemangat. Banyak manusia yang merasa kagum dan gembira. Mereka mau tidak mau membuka segalanya termasuk jiwa mereka. Mereka berlutut di tanah dan bersujud dengan penuh hormat kepada pancang. Aktifkan formasi Pikiran ilahi yang mulia pancang terdengar di benak banyak kultifator. Hampir semua kultifator di Kota Biru Kuno membuat isyarat tangan untuk mengaktifkan formasi yang mereka kendalikan. Sementara Yang Dinktian ragu-ragu, tiba-tiba kemauan yang luar biasa menindasnya. Yang Dinktian, mengapa Anda tidak mengaktifkan formasi? Itu adalah tokoh dikdaya dari Sekte Gritsun Limitless, tokoh dikdaya tiada taraf yang telah melampaui Guru Tao. Dia memantau setiap kultifator yang bertanggung jawab atas formasi. Ledakan, 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 banyak formasi kecil yang diaktifkan. Suan Guang melonjak ke langit, melepaskan kekuatan formasi yang luar biasa. Mereka saling terkait cahaya menerobos langit dan bersinar dalam kehampaan yang kacau. Kekuatan formasi menyelimuti kota biru kuno dan sekitarnya. Para pembudidaya yang terbelenggu dan manusia yang tak terhitung jumlahnya segera diselimuti oleh kekuatan formasi. Aura vital mereka mulai mengalir tak terkendali ke dalam formasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah itu akan memberi kita keberuntungan, membantu kita memurnikan sum-sum, dan memberi kita bakat untuk berkultivasi? Banyak manusia yang terkejut dan terpana. Mereka mengira bisa mendapatkan keberuntungan tertinggi, jadi mereka datang ke kota biru kuno dari seluruh dataran luas. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak mendapatkan rejeki apapun, melainkan nyawa mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak panik dan putus asa? Namun, mereka telah terbelenggu oleh kekuatan formasi. Mereka seperti daging di talenan, menunggu untuk disembeli. Formasi tersebut melahap nyawa dengan kecepatan yang sangat lambat. Namun, ada begitu banyak manusia dan kultifator. Bahkan jika masing-masing dari mereka kehilangan sedikit aura vitalnya, jumlahnya masih sangat besar. Setelah formasi susunan kecil menelan kehidupan manusia dan kultifator, setelah formasi susunan berubah dan beredar, mereka semua berkumpul di pagoda besar di pusat kota biru kuno. Mereka berubah menjadi aura ungu misterius, menyebabkan pagoda emas diselimuti lapisan cahaya ungu misterius. Guru surgawi pancang berdiri di puncak menara besar. Aliran ki ungu meresap ke dalam tubuhnya, membuatnya tampak lebih misterius. Jika Anda tidak mengambil tindakan sekarang, saya khawatir ini akan terlambat. Su Fang berada di istana Tao yang dingtian. Melihat apa yang terjadi di luar, dia merasa cemas dan siap mengambil tindakan kapan saja. Ketika formasi pemakan kehidupan diaktifkan, lebih dari 20 sosok berdiri di udara ribuan mil jauhnya dari kota biru kuno. Mereka memandangi kota biru kuno dari jauh. Dipimpin oleh Gu Tianqi dan Dong Xuanjun, mereka adalah jenius tiada taraf dari Tiange, tiga sekte misterius tertinggi, sekte pedang luo xiao, dan kekuatan super lainnya. Ling Xingchen mencibir dan berkata dengan nada menghina, kota biru kuno tidak kuat dan pancang bukanlah master sejati yang tiada taranya. Tapi dia punya nyali, dia berani menggunakan seni mengisi ulang kehidupan dan mengubah takdir. Tindakan seperti itu seperti mencari kematian. Dong Xuanjun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pernah ke alam semesta yang dibentuk oleh Dharma kehendak surga pancang. Kemampuan orang ini luar biasa dan dia cukup licik. Sayangnya dia dirasuki oleh dewa jahat. Dia akan mati cepat atau lambat. Itu sebabnya dia melakukan hal gila seperti itu. Namun, orang ini tidak bisa dianggap remeh. Sebaiknya kita berhati-hati. Ling Xingchen mendemus dan berkata, bagaimanapun, dia adalah eksistensi tingkat rendah dari alam semesta tingkat rendah. Dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di domen ilahi suan timur dengan berkolusi dengan sekte besar tanpa batas. Jika kita mengambil tindakan, kita pasti bisa menekannya dengan mudah. Saat itu, kita akan terkenal di Dong Xuan. Semua orang memandang Gu Tianqi. Para pembudidaya muda ini semuanya jenius yang tiada taranya. Tidak ada seorang pun yang mau tunduk kepada orang yang lain. Namun, ada pengecualian, Gu Tianqi. Gu Tianqi bukan hanya murid teratas dari tiga sekte misterius tertinggi, kemampuannya adalah yang terkuat di antara para jenius ini. Dia juga licik dan mengurus segalanya. Oleh karena itu, dia dianggap sebagai pemimpin para jenius tersebut. Gu Tianqi mengangkat alisnya sedikit, kebingungan terlihat di matanya, panjang berkolusi dengan sekte besar tanpa batas, dan sekte besar tanpa batas adalah kekuatan yang diam-diam dikembangkan oleh dewa jahat di Dong Xuan. Ini berarti panjang berkolusi dengan ras lain. Segalanya tidak sesederhana kelihatannya. Mengapa kita tidak menunggu dan melihat? Para jenius lainnya tidak membantah Gu Tianqi, tetapi Dong Xuanjun berbicara dengan dominan, kami mewakili pavilion Dong Xuan, tiga sekte misterius tertinggi, sekte pedang Luo Xiao, dan kekuatan terkuat lainnya di Dong Xuan. Bukankah akan menjadi lelucon jika kita harus takut pada seorang kultifator puncak Daolor? Kemudian, Dong Xuanjun maju selangkah dan langsung menuju kota biru kuno. Kiel 11. Dia telah dikalahkan habis-habisan oleh Su Fang di lembah darah, dan menjadi berpikiran sangat sempit. Mau tak mau dia merasa rendah diri saat bersama Gu Tianqi. Selain itu, semua orang memperlakukan Gu Tianqi sebagai pemimpin mereka, yang telah merangsangnya dan membuatnya iri pada Gu Tianqi. Sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk menyerang, dia sangat ingin memamerkan dan menebus reputasinya yang telah dirusak para oleh Su Fang. Setelah Dong Xuanjun pergi, Dong Xuan Zheng dan murid-murid lain dari pavilion surgawi mendalam timur mengikutinya dan menyerbu menuju kota biru kuno. Kakak senior Gu Tianqi, apa yang harus kita lakukan? Ling Xingchen memandang Gu Tianqi, sepertinya dia tidak sabar untuk bergerak. Ayo pergi bersama, ingatlah untuk berhati-hati, semuanya tidak sesederhana itu. Gu Tianqi berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk. Oleh karena itu, lebih dari 20 jenius tak tertandingi dari berbagai kekuatan super di domain ilahi mendalam timur menyerang kota biru kuno. Dong Xuanjun memimpin, melesat melintasi langit seperti bintang jatuh. Sejak formasi penyedot kehidupan diaktifkan, penghalang di luar kota biru kuno telah lenyap. Dong Xuanjun datang dari atas formasi dan hanya berjarak seribu kaki dari menara raksasa dalam sekejap mata. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memandang penguasa surgawi panjang. Dia berteriak dengan nada mendominasi, panjang, kamu berkolusi dengan Gritsun Limit Lespat dan menggunakan seni jahat untuk memulihkan kehidupan dan mengubah nasib manusia. Sebagai murid pavilion surga dan murid dauzu, bagaimana saya bisa membiarkan Anda menjadi begitu sombong? Swash swash swash. Suara Dong Xuanjun masih bergema ketika para jenius lainnya juga datang. Dong Xuanjun ada di sini. Sufang tertegun, lalu menghela nafas lega. Dengan tindakan para jenius dari wilayah ilahi mendalam timur ini, peluang untuk menghancurkan skema penguasa surgawi panjang dan menyelamatkan Huotianu serta manusia lainnya akan jauh lebih besar. Pavilion surga ada di sini, kita akhirnya selamat. Pavilion surga sungguh perkasa, Tuan Muda Dong Xuanjun sungguh perkasa. Para penggarap yang dibelenggu di bawah sangat bersemangat, seolah-olah mereka telah menunggu kedatangan penyelamat mereka. Meskipun manusia tidak mengetahui pavilion surgawi mendalam timur atau nama besar Dong Xuanjun, mereka memahami bahwa penyelamat mereka telah datang dan bersorak dengan keras. Mendengar sorakan dan pujian penonton, Dong Xuanjun merasakan kegembiraan yang telah lama hilang. Sejak dia dikalahkan oleh Sufang di lembah darah, dia tidak merasa begitu baik dalam waktu yang lama. Sekelompok junior berani menjadi sombong di kota Biru Kunoku. Kamu tidak punya hak. 2789 Dong Xuanjun mengangkat alisnya dan matanya sedingin pedang. Kamu hanyalah seorang budak dari ras pengabdian surga dari alam semesta tingkat rendah. Di alam semestamu, kamu adalah kemuliaan ilahi tertinggi. Di wilayah ilahi Suan Timur, kamu bukanlah siapa-siapa. Banyak sekali kultifator seperti mu mati di tanganku. Beraninya kamu menjadi sombong di hadapanku. Yang mulia pancang tidak bergerak dan mencibir dengan nada menghina. Sombong sekali. Anda dikalahkan oleh Sufang di tahap pembantaian darah di kota pembunuh kedua. Sufang hanyalah penerusku. Bahkan Sufang pun bisa menginjak kepalamu. Anda, yang disebut jenius dengan reputasi yang tidak pantas, juga memiliki hayalan untuk membunuh saya. Sufang. Sufang adalah mimpi buruk terbesar dalam hidup Dong Xuanjun. Kata-kata yang mulia pancang langsung menyentuh titik sakit Dong Xuanjun. Bagaikan menaburkan garam pada bekas luka berdarah yang belum juga sembuh. Sufang. Dong Xuanjun mengertakkan gigi. Kemudian, mata dinginnya bersinar karena kenikmatan. Sufang dipenjarakan oleh Tuan Muda Gutianci dengan seni terlarang besar. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Bahkan jika dia masih hidup, dia seperti orang cacat. Dan kamu, termasuk kamu, semua orang di alam semesta pancang akan mati. Sufang. Dong Xuanjun bergumam pada dirinya sendiri. Dia mendengar tentang perbuatan Sufang ketika dia datang ke daerah sunyi yang tertinggal surga dari pavilion surga. Sufang sekarang terkenal di wilayah terpencil yang tertinggal di surga. Bahkan kekuatan nomor satu, Sekte Daoles, disegel oleh Sufang karena mereka menyinggung Sufang. Pada akhirnya, mereka harus membunuh anggota senior sekte tersebut untuk meredakan kemarahan Sufang. Selain itu, kekalahan Dong Xuanjun di tangan Sufang mengejutkan seluruh lingkaran jenius di wilayah ilahi Suan Timur. Mustahil bagi Dong Xuanzeng untuk tidak mengetahui reputasi Sufang. Saat itu, dia kembali dari alam semesta pancang. Kemudian, di pavilion surga, ia menonjol di antara banyak jenius di pavilion surga Suan Timur dengan bakatnya dan menjadi bintang baru di pavilion surga. Dong Xuanzeng berencana untuk kembali ke alam semesta pancang untuk membalas dendam karena telah menjadi suami yang istrinya tidak setia. Siapa sangka, Sufang sebenarnya telah datang ke domain ilahi mendalam timur. Terlebih lagi, dia telah bangkit dengan cara yang menantang surga sehingga bahkan Dong Xuanzeng, seorang bintang baru di pavilion surga mendalam timur, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Dong Xuanzeng harus mengakui bahwa Sufang adalah seseorang yang harus dia hormati. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya. Saat ini, ketika pancang menyebut Sufang, tidak hanya menambah garam pada luka Dong Xuanzeng, tetapi juga membuat Dong Xuanzeng merasa seolah-olah luka lamanya telah terkoyak. Jantungnya bergetar dan jantung daunnya mulai tidak stabil. Cepat atau lambat, aku akan membuat Sufang berlutut di hadapanku. Hari ini, aku akan menekanmu terlebih dahulu. Dong Xuanzeng mengaktifkan avatar blood finn miliknya, dan pelindung darah dengan cepat muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi dewa pembunuh. Penguasa surgawi pancang tersenyum dingin. Kau tidak memenuhi syarat untuk menindasku. Penguasa jalan tanpa batas matahari agung, silakan bergerak. Wah, gelombang. Beberapa sosok keluar dari kehampaan. Yang paling depan adalah tujuh ahli tak tertandingi dari Gritsun Endless Sek yang telah melampaui level daulor. Ada lebih dari 300 kultifator di belakang mereka, dan semuanya adalah daulor. Para penggarap Gritsun Limitless Dao ini tidak lagi mengenakan jubah dauis polos seperti sebelumnya, juga tidak berpakaian seperti para penggarap Gritsun Limitless Dao. Sebaliknya, mereka mengenakan jubah berwarna merah darah dengan jubah berwarna merah darah. Anggota Gritsun Limitless Pat yang tersisa semuanya telah datang ke wilayah terpencil yang tertinggal di surga. Dong Xuan Jun dan para jenius lainnya terkejut. Gu Tianqi, sebaliknya, terlihat santai. Mengapa? Musuh yang tidak mengetahui kebenaran adalah yang paling menakutkan. Gu Tianqi khawatir penguasa surgawi pancang akan mempunyai tipuan lain. Sekarang setelah begitu banyak kultifator Gritsun Limitless Pat muncul, itu berarti penguasa surgawi pancang telah menggunakan semua kartu asnya. Tentu saja, tidak ada yang perlu ditakutkan. Meskipun Gritsun Limitless Pat memiliki banyak ahli, Gu Tianqi yakin bahwa dia dapat menstabilkan situasi. Penguasa surgawi pancang mencibir, ada begitu banyak ahli dari Gritsun Limitless Pat di sini, dan bahkan ada yang telah melampaui level Daolord. Dong Xuan Jun, berapa lama kamu bisa menjadi sombong? Pancang, jangan lupa bahwa ini adalah daerah sunyi yang tertinggal di surga. Daerah ini masih milik alam dewa Jiuksuan dan dilindungi oleh hukum Jiuksuan. Sebagian besar jenius lainnya dan saya terdaftar di peringkat Tian Xuan dan dilindungi oleh hukum Jiuksuan. Beraninya para ahli yang telah melampaui level Daolord menyerang kita. Apa gunanya para penggarap Gritsun Limitless Pat lainnya, tidak peduli berapa banyak dari mereka. Dong Xuan Jun segera bereaksi dan mencemoh para penggarap Gritsun Limitless Pat. Kiel 11. Ling Xingchen dan para jenius lainnya juga menghela nafas lega. Dilindungi oleh hukum Jiuksuan, begitu para ahli yang telah melampaui level Daolord menyerang para jenius peringkat Tian Xuan, hukum tersebut akan diaktifkan dan mereka akan dibunuh tanpa ampun. Selain Dong Xuan Zeng dan beberapa orang lainnya, para jenius Dong Xuan ini semuanya terdaftar di peringkat Tian Xuan. Karena dilindungi oleh hukum Jiuksuan, mereka secara alami tidak takut pada para ahli yang telah melampaui level Daolord. Seperti yang Dong Xuan Jun katakan, Daolord yang tersisa tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka hanya dengan jumlah. Pemimpin Gritsun Limit Lespat adalah seorang lelaki tua dengan mata merah yang menakutkan. Dia tertawa kecil dan berkata, hukum Jiuksuan juga tidak bisa menyelamatkanmu. Dia lalu melambaikan tangannya. 300 kultifator Gritsun Limit Lespat di belakangnya dengan cepat menyebar ke segala arah. Total ada 365 Daolord, berdiri di arah berbeda. Kelihatannya berantakan dan tidak teratur, namun kenyataannya mengandung pola yang aneh dan misterius. Ketika Sufang melihat pemandangan ini, dia sedikit merasa tidak nyaman di hatinya. Dia adalah seorang master formasi, dan kemahirannya dalam formasi tidak rendah. Secara alami, dia bisa melihat betapa mengejutkannya formasi yang akan dieksekusi oleh para Daolord dari jalan matahari besar tanpa batas itu. Para Daolord duduk bersila di udara dan cahaya merah menyalah hampir bersamaan. Di sekitar setiap penggarap Gritsun Limit Lespat, sembilan Blutsuns berwarna merah tua dengan cepat mengembun. Sembilan makam terlihat samar-samar di bawah sinar matahari merah, melepaskan aura kematian dan kekejaman yang mengejutkan, membentuk alam semesta yang mandiri. 365 pembudidaya atau 365 alam semesta makam berdarah mengatur diri mereka di udara dan membentuk formasi besar. Formasi ini beresonansi dengan altar dan formasi di tanah. Kekuatan ilahi dari formasi tersebut terhubung satu sama lain, membentuk formasi yang lebih menakjubkan. Kekuatan formasi menyelimuti kota biru kuno dan sekitarnya puluhan ribu mil, mengubah langit dan bumi dan menjungkir balikan alam semesta. Semua orang terjebak dalam formasi, merasa seolah-olah berada di dalam kuburan. Aura kematian dan kekejaman menggantikan semua hukum, ingin menyeret semua kehidupan ke dalam kematian. Entah itu manusia fana, para penggarap yang terbelenggu, para penggarap kota biru kuno, dan para jenius, semua orang ketakutan, merasa seolah-olah akhir dunia telah tiba. Bahkan mata dewa langit panjang menunjukkan keterkejutan dan kebingungan. Jelas sekali, formasi yang diciptakan oleh para penggarap Gritsun Limit Lespat berada di luar imajinasinya. Ini adalah metode turunnya dewa jahat, dan ini seratus kali lebih mengejutkan daripada dewa jahat yang melahap alam semesta pancang. Su Fang terkejut saat melihat pemandangan ini di Istana Daoyang Dingtian. Dao Zhu dari Sisuan tiba-tiba berkata, formasi kekacauan surgawi. Huh, skema ras alien kali ini tidak kecil. Su Fang, keluarkan jimat teleportasi yang kuberikan padamu, dan besiaplah untuk melarikan diri kapan saja. Tuan, Anda ingin saya melarikan diri secara langsung. Su Fang kaget. Tampaknya kekuatan formasi ini jauh melampaui perkiraannya. Formasi kekacauan surgawi ini bukan untuk menghadapi para jenius dari alam ilahi Suan Timur, tetapi untuk membuka gerbang mendalam dari hutan belantara yang terbengkalai surga ke kedalaman kekacauan, memungkinkan para ahli ras alien untuk melintasi batas dan memasuki dunia. Surga meninggalkan hutan belantara secara langsung. Tampaknya tujuan ras alien kali ini adalah untuk menyerang alam ilahi Suan Timur. Bagaimana mungkin hukum surgawi Jiuksuan tidak merasakan invasi ras alien? Selama hukum surgawi Jiuksuan merasakannya, para ahli akan datang dan menghentikan semua ini terjadi. Su Fang bingung. Hukum surgawi Jiuksuan dapat melindungi para jenius, dan tentu saja, mereka dapat merasakan invasi para ahli ras alien ke dalam alam ilahi Jiuksuan. Untuk memasuki alam ilahi Jiuksuan, rotan raja darah penusuk surga harus menanam benihnya di dunia misterius untuk menyerap aura dunia dan menghindari deteksi hukum surgawi. Menurut Anda, mengapa jalur agung matahari tanpa batas mempersiapkan begitu banyak manusia? Itu menggunakan aura umat manusia untuk menipu deteksi hukum surgawi Jiuksuan melalui formasi. Begitu. Guru surgawi menciptakan formasi pemakan kehidupan dan penghisap keberuntungan ini untuk meningkatkan kehidupan dan keberuntungannya. Bukankah rencananya hancur? Tentu saja, pancang juga ditipu oleh Gritsun Limit Lespat. Ini bukan formasi pemakan kehidupan dan penghisap keberuntungan, tapi bagian dari formasi kekacauan surgawi. Pantas saja aku merasa ada yang tidak beres tadi. Tuan surgawi pancang itu licik. Saya tidak menyangka dia akan ditipu, tetapi dia sendirilah yang harus disalahkan. Kamu sebaiknya memikirkan cara untuk melarikan diri. Setelah formasi besar kekacauan surgawi diaktifkan sepenuhnya, kamu dan semua makhluk hidup lainnya akan sepenuhnya dilahap oleh formasi tersebut sebelum para ahli ras asing itu dapat menyeberang. Tuan, karena ras alien sedang menyerang, mengapa Anda tidak menghentikannya? Saya guru surgawi si Suan. Bagaimana saya bisa ikut campur dalam urusan Dong Suan? Lagi pula, aku hanyalah sebuah pikiran yang bersemayam di tubuhmu saat ini. Jika ras alien benar-benar menyerang Dong Suan, pasti ada eksistensi puncak di antara mereka yang bahkan harus saya waspadai. Bahkan jika aku ingin menghentikannya, aku tidak berdaya. Kata-kata Dao Zu Suan membuat hati Su Fang tenggelam ke dalam jurang es. Su Fang memandang ke langit dengan bantuan mata yang dingtian. Saya berharap Gutian Chi dan yang lainnya dapat menghentikan para ahli Gritsun Limit Lespat sebelum formasi diaktifkan sepenuhnya dan gerbang misteri dibuka. Harapan itu indah, tapi sulit diwujudkan. Ledakan, ledakan. Formasi kekacauan surgawi diaktifkan. Tidak hanya para penggarap dan manusia yang dibelenggu kehilangan aura kehidupan mereka lebih cepat, tetapi juga altar di tanah diselimuti aura menakutkan dari formasi. Para penggarap kota biru kuno dibelenggu di altar, tidak bisa bergerak. Mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan pikiran mereka. Kemudian, seperti para penggarap dan manusia lainnya, aura kehidupan mereka terkuras dengan cepat, diserap oleh altar di bawah mereka, dan berkumpul menuju Menara Raksasa. 2790 Tidak hanya manusia biasa dan para penggarap yang tertangkap terkena dampaknya, bahkan para penggarap kota biru kuno yang memimpin formasi dan Lord Pan Chang di puncak Menara Merah juga terbelenggu oleh kekuatan formasi. Badan surgawi amanat surgawi milik penguasa surgawi pancang adalah tubuh surgawi tertinggi yang dikembangkan menggunakan teknik penyusutan kehidupan dan dunia misterius tumpahan langit sebagai fondasinya. Ia ada dalam nasib tubuh surgawi mandat surgawi yang sangat halus. Awalnya, hampir tidak ada batasan atau mantra yang bisa membelenggunya. Namun, dia saat ini menggunakan formasi devoring takdir untuk melahap kehidupan banyak kultifator dan manusia, mengubahnya menjadi kekayaannya sendiri. Avatarnya telah menyatu dengan Menara Merah Tua dan formasi di bawahnya. Seolah-olah dia terhubung dengan Menara Merah Tua karena takdir dan tidak bisa melepaskan diri darinya. Jelas sekali bahwa para ahli sekte matahari tanpa batas telah memasukkannya ke dalam perhitungan mereka sejak awal. Vitalitas tanpa batas mengalir melalui Menara Merah tanpa henti ke dalam avatar takdir Lord Pan Chang. Kemudian dikirim ke Cakrawala oleh kekuatan formasi. Cahaya Merah membumbung ke langit, menutupi matahari. Tidak hanya hal itu meresap ke dalam asal mula dunia mistis, namun juga meresap ke dalam hukum halus Jiuksuan, sehingga mengaburkan hukum Jiuksuan yang ada di mana-mana. Mari kita lihat apakah hukum Jiuksuan masih bisa melindungi kalian semua. Tetua bermata merah dari sekte matahari tanpa batas mencibir pada Dong Suan Jun dan para jenius lainnya. Kemudian, dia berbicara kepada enam ahli matahari tanpa batas di sampingnya dengan suara dingin yang penuh dengan niat membunuh. Tekan para jenius Dong Suan ini, tapi jangan bunuh mereka untuk saat ini. Simpanlah mereka untuk dinikmati tuannya ketika dia tiba. Iya. Kenam ahli tersebut semuanya adalah ahli tak tertandingi yang telah melampaui level Daolord, sebanding dengan penguasa dunia mistis. Mereka menanggapi sesepuh bermata merah itu secara serempak sebelum menyerang para jenius dari pavilion mendalam timur. Para jenius ini memang jenius yang telah dibina dengan cermat oleh dengan enam ahli yang telah melampaui level Daolord. Pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi di dalam formasi besar. Ledakan. Sebuah batu nisan hitam terbentuk dari untayan pemikiran yang terkondensasi di atas kepala Dong Suan Jun dalam sekejap, dan kemudian runtuh. Di batu nisan, tulisan, Makam Dong Suan Jun berubah dari buram menjadi nyata. Kekuatan ilahi yang dapat menyebabkan semua kehidupan mati dengan cepat membelenggu Dong Suan Jun dan mengubahnya menjadi dunia batu nisan, mencoba menekannya. Ahli tak tertandingi yang budidayanya telah melampaui Daolord ini menunjukkan kemampuan ilahi yang hampir identik dengan keturunan Dewa Jahat yang telah melahap alam semesta pancang. Namun, dibandingkan dengan Dewa Jahat yang melahap alam semesta pancang, kekuatan ahli ini seratus kali lebih kuat. Dia bisa menciptakan dunia dengan pikiran, mengubur segalanya, dan membuat semua makhluk hidup kembali ke kehampaan. Hukum surgawi Jiuxuan belum tersentuh. Dong Suan Jun terkejut saat mengetahui bahwa serangan dari ahli yang telah melampaui level Daolord tidak memicu hukum surgawi Jiuxuan. Penemuan ini sangat mengejutkan Dong Suan Jun. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah membunuh Daolord puncak. Namun, puncak Daolord masih berada dalam ranah Daolord, dan mereka tidak bisa dianggap sebagai eksistensi tertinggi di seluruh domain ilahi mendalam timur. Namun, ahli yang telah melampaui level Daolord adalah dua hal yang sangat berbeda. Dong Suan Jun hampir tidak memenuhi syarat untuk melawan ahli seperti itu. Aku tidak pernah menyangka akan jatuh ke dalam perangkap jalur matahari besar tanpa batas. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhku. Dong Suan Jun mengertakan gigi saat dia mengeluarkan jimat dan menyatukan seutas pemikiran ke dalamnya. Ledakan. Aura mengejutkan muncul dari dalam jimat itu, dan dengan cepat mengembun menjadi sebuah sosok. Itu adalah sosok seorang lelaki tua. Dia tampak sangat buram, tapi matanya luar biasa cerah. Yang satu berwarna hitam sedangkan yang lainnya putih, dan tampak aneh. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan aura kuno grendao. Harta karun jimat. Harta jimat adalah jimat yang dipadatkan oleh para ahli tak tertandingi dari kemauan, kekuatan sihir, dan aura dao mereka tanpa ragu-ragu dengan mengorbankan esensi mereka sendiri. Mereka memberikannya kepada juniornya untuk melindungi hidup mereka di saat bahaya. Dong Suan Jun adalah seorang jenius tak tertandingi yang berada di peringkat 20 besar pavilion surgawi mendalam timur, jadi tidak aneh baginya untuk memiliki harta jimat yang diciptakan oleh seorang ahli. Dua suan buang, satu hitam dan satu putih, keluar dari mata lelaki tua yang telah melepaskan harta jimat itu. Mereka terjalin dan berputar bersama, berubah menjadi sungai kacau yang tersapu. Sungai yang kacau itu mengandung kekuatan ilahi yang kacau di Yin dan Yang. Dimanapun ia tersapu, dunia makam darah yang diciptakan oleh ahli jalur matahari besar tanpa batas langsung hancur lapis demi lapis dan berubah menjadi ketiadaan. Sungai yang kacau itu menghancurkan dunia makam darah, dan kekuatan yang tersisa tidak berkurang saat menyapu ahli jalur matahari besar tanpa batas dan ahli terdekat lainnya yang telah melampaui level daolort. Keduanya terjebak di sungai yang kacau, dan mereka tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuh mereka untuk berjuang di dalam sungai. Dong Xuan Jun menyeka keringatnya dan menunjukkan ekspresi puas diri. Mampu menjebak dua ahli tak tertandingi yang telah melampaui level daolort sudah cukup membuatnya merasa bangga. Para jenius lain yang masuk dalam peringkat mendalam surgawi menemukan bahwa kehilangan perlindungan hukum Jiuxuan sama dengan kehilangan kepercayaan terbesar mereka. Daohers mereka dilemparkan ke dalam kekacauan, dan mereka kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Penguasa pembuangan tanpa batas. Gu Tianqi tidak punya pilihan selain menggunakan kartu asnya. Dia mengaktifkan Xuan Bao yang tampak seperti penggaris dan melepaskan kekuatan ruang untuk menyelimuti salah satu ahli jalur matahari besar tanpa batas. Kemudian, dia dengan paksa merobek belenggu formasi grid celestial chaos, dan pada saat yang sama, dia merobek ruang dan memindahkan ahli itu ke dalam ruang waktu yang kacau. Murid nomor satu dari tiga sekte mendalam tertinggi tidak hanya memiliki kekuatan yang menakjubkan, tetapi juga memiliki Xuan Bao spasial yang luar biasa sehingga dapat secara langsung mengusir ahli tak tertandingi yang telah melampaui tingkat Daolord ke dalam ruang waktu yang kacau. Membuang. Tatapan Gu Tianqi tertuju pada salah satu ahli jalur matahari besar tanpa batas, dan dia mengaktifkan Xuan Bao untuk kedua kalinya. Pakar lain yang telah melampaui level Daolord diusir. Seperti yang diharapkan dari murid nomor satu dari tiga sekte mendalam tertinggi. Kamu benar-benar dapat mengaktifkan penguasa pengusiran tanpa batas, Raja Kelas Xuan Bao yang tiada taraf. Tekan dia. Pria tua bermata merah itu berteriak dengan dingin pada dua pakar jalur matahari besar tanpa batas. Kiel 11. Suara mendesing. Suara mendesing. Salah satu ahli melepaskan pikirannya, yang langsung berubah menjadi dunia yang menyelimuti Gu Tianqi. Pikiran ahli lainnya berubah menjadi matahari dewa berwarna merah darah yang menyerang Gu Tianqi. Penguasa pembuangan tanpa batas. Usir. Gu Tianqi mengaktifkan penguasa pengusiran tanpa batas sekali lagi, dan jenderal ilahi yang menyerang ke arahnya tersapu ke dalam ruang waktu yang kacau, dan dunia yang membelenggunya juga dihancurkan oleh kekuatan Xuan Bao. Gu Tianqi jelas tidak mampu menahan aktifasi terus-menerus dari Xuan Bao tertinggi, dan auranya menjadi lemah. Terlebih lagi, Gu Tianqi sepertinya kesulitan mengaktifkan Xuan Bao lagi, dan kekuatan Xuan Bao tidak sekuat sebelumnya. Salah satu pakar jalur matahari besar tanpa batas menggunakan serangan pikiran untuk melawan kekuatan penguasa pembuangan tanpa batas. Ahli tak tertandingi lainnya dari jalan matahari besar tanpa batas dihadang oleh seorang jenius dari Sekte Pedang Luo Xiao yang mengaktifkan pedang patah dan melepaskan aura mengejutkan yang dapat membelah langit dan bumi. Kemudian, jenius itu menggunakan formasi pedang tertinggi dari Sekte Pedang Luo Xiao, sementara Ling Xing Chen dan jenius lainnya menggunakan Xuan Bao dan Rune untuk menjerat jenius itu. Untuk sesaat, terjadi kebuntuan di udara. Tetua paling kuat dari jalan matahari besar tanpa batas, yang memiliki mata merah, tidak memperhatikan konfrontasi tersebut. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya di belakang punggung dan melihat ke langit yang dalam dari ruang formasi. Saat formasi besar berjalan perlahan, kekuatan ilahi dari formasi tersebut terkondensasi menjadi pusaran besar yang panjangnya ribuan kaki. Saat berputar perlahan, aura jahat dan dingin terus-menerus keluar dari pusaran. Gerbang Xuan yang terhubung langsung ke ruang waktu alien di kedalaman kekacauan akan segera terbentuk. Jika kamu tidak mengambil tindakan sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya nanti. Di dalam istana Taoisme yang dingtian, Su Fang mengambil tindakan tegas. Mendesis. Tanaman merambat raja darah yang menusuk langit tumbuh dari tubuh Su Fang dan menyebar dengan cepat, lalu menembus tubuh yang dingtian. Untayan darah menembus kekuatan ilahi formasi di sekitar yang dingtian dan melahap kekuatan formasi dengan suara mendesis. Lalu, ada ruang hampa di sekitar yang dingtian. Su Fang mengambil kesempatan untuk keluar dari istana Taoisme yang dingtian dan menyedot yang dingtian ke dalam tubuhnya. Huo Tianu, aku datang untuk menyelamatkanmu. Su Fang mentransmisikan roh primordialnya kepada Huo Tianu, yang terbelenggu di bawah altar. Kemudian, tanaman merambat raja darah yang menusuk langit keluar dari tubuh Su Fang dan menembus kekuatan ilahi dari formasi tersebut. Kemampuan tanaman merambat raja darah yang menusuk langit untuk menembus segala macam pengekangan dan batasan dimanfaatkan sepenuhnya oleh Su Fang saat ini. Kemudian, banyak tanaman merambat kecil terpisah dari tanaman merambat dan menjerat Huo Tianu dan para pembudidaya lain di sekitarnya seperti ular panjang. Su Fang, kamu, kenapa kamu ada di sini? Ini benar-benar Su Fang. Sekarang, kita telah diselamatkan. Huo Tianu dan tiga kultifator lainnya terkejut setelah mengenali Su Fang. Kemudian, mereka sangat gembira. Tanaman merambat menggulung dan menyedot para penggarap ke dalam ruang dalam tubuh Su Fang. Seluruh proses selesai dalam sepersekian detik. Su Fang baru saja menyelamatkan Huo Tianu dan yang lainnya ketika kekuatan mengerikan formasi kekacauan surgawi menekan altar dari segala arah. Su Fang langsung dibelenggu dan dibawa pengaruh kekuatan formasi besar, dia memuntahkan seteguk darah. Mendesis. Kekuatan ilahi dari formasi tersebut tidak hanya membelenggu tubuh Su Fang, tetapi juga menembus ke dalam tubuh Su Fang dan melahapnya dengan gila-gilaan. Inilah kesempatan untuk benar-benar membuka segel seni tabu agung. Su Fang tidak terkejut tapi senang. Mengapa demikian? Di sumur darah ilahi, Su Fang telah memecahkan segel seni tabu agung dengan bantuan tubuh induk tanaman merambat darah raja penusup langit. Sekarang, kenapa dia tidak bisa menggunakan formasi kekacauan surgawi untuk membuka segel seni tabu besar? Oleh karena itu, Su Fang tidak menolak kekuatan ilahi dari formasi tersebut. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk menyambut kekuatan ilahi dari formasi tersebut dan mengarahkannya ke Istana Dao dan segel hati Dao. Ledakan. Ledakan. Segel seni tabu besar dipicu dan diletuskan dengan kekuatan serangan balik yang melawan kekuatan suci formasi. Kekuatan ilahi dari formasi di altar tidak dapat melahap Su Fang dengan segera. Kekuatan melahap yang lebih mengerikan melonjak dari bagian lain formasi. Formasi besar celestial keos seperti mesin yang rumit. Altar spiritual tempat Su Fang berada-berada di dekat pusat formasi. Pada saat ini, itu tidak beroperasi dengan lancar, menyebabkan seluruh formasi besar kekacauan surgawi menjadi lamban. Pintu mistik penyeberangan dunia yang membentuk riak muncul. Tetua Gritsun Limit Lespat yang bermata darah segera merasakan kelainan itu dan mengarahkan pandangannya ke altar Su Fang. Itu dia, Su Fang. Terima kasih telah menonton!